Posisi Jisui di dinasti tengah tidak terbayangkan. Dia bermeditasi di keluarga Ji, tidak pernah peduli dengan urusan dinasti tengah. Bahkan kami tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dia keluar, saya melihat kekuatan dan keberaniannya. Dia musuh terbesar kita. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia orang yang rendah hati yang memberi kesan salah pada orang lain. Anda mungkin berpikir dia tidak perlu ditakuti, tetapi sebenarnya, dialah bos sesungguhnya. Kita tidak bisa meremehkan pasangan Kaisar. Tapi kali ini, kami agak rugi. Kami telah membunuh banyak orang di miriat Demons Valley, tetapi mereka semua membagi jiwa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Anda harus merasa puas. Keberhasilan orang gila dalam mengatasi kesengsaraan sudah merupakan keuntungan terbesarnya. Ditambah lagi, kau memiliki begitu banyak energi asal, dan senjata penguasa puncak Kun Peng dan Dewa Naga. Para setan dalam mengerucutkan bibirnya. Ngomong-ngomong, apakah kau berhasil menaklukkan senjata kedaulatan Dewa Naga dan Kun Peng? Lu Jia Jin bertanya. Belum. Tulang kedua senjata Soverein ini sangat kuat. Aku tidak punya pilihan lain selain menekan mereka di Sol Siling Valley. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kedua senjata berdaulat ini, yang satu disebut pagoda kekacauan, yang satu lagi cermin reinkarnasi. Mereka cukup kuat, tetapi yang lebih penting, mereka akan berevolusi. Kamu harus menaklukkan mereka. Lu Jia Jin memperingatkan. Berkembang. Qin Fei yang tertegun sejenak sebelum bertanya dengan heran, maksudmu benda-benda ini akan berevolusi menjadi senjata ilahi dominator yang legendaris? Ya. Lu Jia Jin mengangguk. Kalau begitu, kita menemukan harta karun. Qin Fei yang sangat gembira. Ini setara dengan dua senjata kuasa legendaris Soverein. Bagus. Itu saja untuk saat ini. Kau bisa mempertimbangkan untuk bekerja dengan pria bertopeng iblis, tapi hati-hati. Jangan sampai kau dijual dan bantu mereka menghitung uangnya. Kata Lu Jia Jin. Jual kami. Itu tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan. Qin Fei yang mencibir, mematikan batunya, dan bersiap untuk terus memahami hukum lahap. Weng. Namun. Batu pemancar suara ilahi berbunyi lagi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan menunduk. Orang yang mengiriminya pesan kali ini adalah lelaki tua berambut merah. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang akhirnya mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Sosok ilusi lelaki tua berambut merah muncul dan berkata tanpa membuang waktu, Saudara Qin, ini semua salah kami. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi untuk bekerja sama? Qin Fei yang tetap diam. Orang tua ini tahu bahwa kalian pasti berpikir bahwa kami lamban. Namun, kami juga memiliki kesulitan dan harus mempertimbangkan segala macam risiko. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mengerti. Orang tua berambut darah itu tersenyum. Baiklah, aku akan memikirkannya. Qin Fei yang mengangguk. Berapa lama Anda perlu mempertimbangkannya? Orang tua berambut darah itu buru-buru bertanya. Selama dia dapat memikirkannya, masih ada harapan. Tergantung suasana hatiku. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang langsung mematikan batu transmisi suara. Mengapa kita harus bekerja sama hanya karena Anda mengatakannya? Aku juga punya sifat pemarah, oke. Kau telah membuatku menunggu begitu lama. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan penantian. Mendesah. Gunung harimau hitam. Lelaki tua berambut merah itu mendesah dan menyingkirkan batu itu. Ia menoleh untuk melihat dua sosok yang tidak terlalu jauh, wajah tuanya penuh dengan ketidakberdayaan. Dari kedua sosok itu, satu adalah pemuda. Orang lainnya juga mengenakan topeng hantu. Sosoknya tinggi dan ramping, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun entah lelaki muda itu atau lelaki tua berambut darah, mereka berdua menatapnya dengan penuh hormat. Tidak apa-apa. Mari kita menunggu dengan sabar. Saya yakin dia akan datang kepada kita. Karena dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menghancurkan dinasti tengah. Itu suara anak muda. Nada suaranya penuh percaya diri. Pagi selanjutnya. Istana Kekaisaran. Satu demi satu sosok mendarat di depan Istana Kekaisaran. Pemimpin mereka adalah Ji Suyi. Berikutnya adalah Raja, Raja Ilahi, pemimpin umat manusia. Bos Ji dan para tetua lainnya berdiri di belakang, tanpa ekspresi. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka memasuki gunung ibu kota Kekaisaran, mereka tidak terkejut atau gembira. Sebaliknya, mereka merasa jijik dengan apa yang mereka lihat. Para senior, silakan masuk. Ketika penjaga membuka gerbang istana, Ji Suyi menoleh ke arah Bos Ji dan yang lainnya dan tersenyum sopan. Sekelompok orang memasuki Istana Kekaisaran satu demi satu. Panggil yang mulia. Ji Suyi berbisik kepada seorang penjaga saat dia memasuki istana. Iya. Penjaga itu membungkuk dan menjawab. Kemudian, dia melesat menembus langit bagai sambaran petir. Ji Suyi mengikuti dan tersenyum pada Raja dan yang lainnya, anggap saja seperti di rumah sendiri, semuanya. Bos Ji dan para tetua lainnya tidak menahan diri. Adapun Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan pemimpin umat manusia, mereka kurang lebih bersikap pendiam. Datang. Setelah memberi salam kepada para tetua, Ji Suyi memandang penjaga lain di pintu. Penjaga itu berlari masuk. Ji Suyi bertanya, apakah terjadi sesuatu di dinasti tengah saat aku pergi? Ini. Penjaga itu ragu-ragu. Ketika Raja dan yang lain mendengar ini, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah penjaga itu. Sekarang. Mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mungkin penjaga itu memiliki sesuatu yang ingin diketahui. Berbicara. Melihat penjaga itu begitu ragu-ragu, hati Ji Suyi menjadi gelisah. Setelah kamu pergi, dua hal terjadi. Pertama, kota Tian Suan bermandikan darah. Selain Dong Liming dan Dong Xiao Feng, sejumlah kecil orang yang keluar untuk berlatih, serta para ahli kehendak surgawi yang membangun kembali tubuh mereka di gunung ibu kota Kekaisaran, semuanya terbunuh. Kedua, putra dan putri dari sepuluh keluarga utama, termasuk keponakan Mu Ji Ming Hao, diculik oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya di Gunung Delapan Abadi. Kata penjaga itu dengan gugup. Apa? Ji Suyi baru saja duduk, tetapi ketika mendengar ini, dia berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Dong Liming. Pada saat yang sama. Mendengar nama itu, mata Bos Ji dan para tetua berbinar dengan niat membunuh. Kota Tian Suan bermandikan darah. Ji Suyi bergumam, Qin Fei Yang dan yang lainnya melakukannya. Iya. Penjaga itu mengangguk. Berengsek. Ji Suyi mengepalkan tangannya, lalu mengapa Ji Ming Hao dan yang lainnya diculik oleh Qin Fei Yang di Gunung Delapan Abadi. Penjaga itu berkata, sepertinya mereka pergi untuk berbicara dengan Dong Xiao Feng dan secara tidak sengaja bertemu dengan Qin Fei Yang. Mengapa mereka pergi ke Gunung Abadi Kedelapan saat ini? Bukankah itu konyol? Ji Suyi sangat marah, bagaimana reaksi para ketua DPR? Penjaga itu berkata, kepala istana berharap yang mulia akan memenuhi persyaratan Qin Fei Yang dan menyelamatkan Ji Ming Hao dan yang lainnya. Kondisi apa? Ji Suyi mengerutkan kening. Satu kehidupan, 10 ribu untayan energi asal. Penjaga itu menjawab dengan jujur. Sungguh besar selera makannya. Ji Suyi sangat marah. Dalam rentang waktu tiga bulan yang singkat, sesuatu yang besar telah terjadi. Penjaga itu berkata, yang mulia ragu-ragu, jadi dia berkata akan menunggu sampai Anda kembali dari empat benua. Fiuh. Ji Suyi menarik nafas dalam-dalam dan mendesah, bagaimana mungkin aku tidak mengerti pikiran yang mulia. Dia tidak ingin menyelamatkan siapapun. Kau boleh pergi. Iya. Penjaga itu meninggalkan Ola. Sang Raja dan yang lainnya saling berpandangan dan tersenyum. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dari kemarahan Ji Suyi, tidak sulit untuk melihat bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya baik-baik saja di dinasti tengah. Tampaknya kekhawatiran mereka di empat benua tidak perlu. Orang tua. Situasi dinasti tengah tidaklah optimis. Para senior, saya harap kalian dapat mengesampingkan dendam pribadi dan bekerja sama untuk melewati krisis ini. Ji Suyi menatap Bos Ji dan para tetua lalu berbicara dengan tulus. Tidak ada gunanya memberi tahu kami. Kau harus memberi tahu Raja. Selama dia memenuhi persyaratan kami, kami akan membantumu membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kata Bos Ji datar. Melihat kekeras kepalaan Bos Ji, Ji Suyi tidak berdaya. Suara mendesing. Pada saat ini, angka-angka tiba satu demi satu. Pemimpin mereka adalah Raja. Berikutnya adalah Dong King Yuan, Dong Han Zong, Dewa Naga, dan Kun Peng. Salam, Yang Mulia. Sang Raja dan yang lainnya saling berpandangan dan membungkuh. Bangun, bangun. Sang Raja sangat ramah. Ia menatap ketiganya dan mendesah. Saya sangat menyesal. Empat benua telah sangat menderita. Menderita. Apa maksudmu, Yang Mulia? Sang Raja Ilahi menatap Sang Raja dengan bingung. Dia jelas-jelas pura-pura bodoh. Itu semua karena kekuatan asal. Aku tidak tahu, apa yang dipikirkan ayah. Dia hanya memberi Neptunus dan Dewa Naga kekuatan asal, tetapi tidak kepada kalian bertiga. Dalam hal jasa dan kontribusi bagi Kerajaan Ilahi, kalian bertiga jauh melampaui Neptunus dan Dewa Naga. Sang Raja mendesah. Jadi itu sebabnya. Raja pasti punya rencananya sendiri. Sebagai warga Kerajaan Ilahi, kita hanya perlu taat. Sang Raja Dewa terkekeh. Namun dia mendengus dalam hatinya. Kenapa kamu berpura-pura? Kau adalah putra raja, bagaimana mungkin kau tidak tahu hal ini? Sekarang setelah kau meminta bantuan mereka, kau berpura-pura tidak bersalah. Jadilah manusia. Anda tidak bisa begitu munafik. Raja Dewa benar-benar murah hati. Bahkan aku malu dengan kehinaanku. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia kemudian menyapa Bos Ji dan yang lainnya dan meminta maaf, maaf mengganggu kultivasi kalian. Ketika negara dalam kesulitan, semua orang bertanggung jawab. Melindungi Kerajaan Ilahi dan masyarakat umum juga merupakan tugas kita. Karena Raja sangat munafik, mengapa mereka harus sopan? Siapa yang tidak tahu bagaimana menjadi munafik? Benar sekali. Silakan duduk, silakan duduk. Sang Raja tertawa gembira, lalu menyapa mereka dan berjalan menuju tahta. Raja, Raja Dewa, Zizun, dan para senior, kita bertemu lagi. Dong Hanzong juga dengan sopan menyapa raja dan sekelompok orang. Di hadapan seorang jenius tak tertandingi sepertimu, kami tidak berani disebut senior. Ji Lao Shi mencibir. Mengapa kamu tidak bersikap sopan saat pergi ke desa untuk menyalahgunakan kekuasaanmu? Dong Hanzong tersenyum pahit dan berkata dengan nada meminta maaf. Junior benar-benar minta maaf atas kesalahan yang telah kulakukan di masa lalu. Aku harap senior bisa memaafkanku. Kamu pikir orang lain akan memaafkanmu hanya karena kamu menyesal. Apakah wajahmu sebesar itu? Pada saat ini. Diiringi dengan cibiran, Lu Jiajin dan para iblis batin juga melangkah masuk ke olah. Wajah Dong Hanzong langsung berubah jelek. 4.542 Dong Hanzong menoleh ke arah keduanya, Lu Yun Feng, Lu Yun Tian, yang mulia kaisar tidak memanggil kalian ke sini. Kita datang tanpa diundang, bukan. Kamu punya masalah dengan itu. Setan dalam diri mencibir. Dia menatap Dong Hanzong dengan tatapan berbahaya. Dong Hanzong mengangkat alisnya, siap meledak. Tapi kemudian. Para iblis dalam menoleh ke arah raja dan menggelengkan kepalanya, aku tidak menyangka kau punya nyali untuk datang. Tidakkah kau tahu kau di sini untuk mati? Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga melotot ke arah setan dalam. Tidak mudah untuk membawa mereka ke sini, mengapa Anda berkata begitu? Bagaimana jika Anda membuat mereka takut? Kematian atau tidak, itu bukan urusanmu. Bos Ji mendengus dan menoleh ke raja, mari kita kembali ke bisnis. Kami dapat membantu, bahkan jika kami mati di dinasti tengah. Namun, Anda harus menyetujui satu syarat. Ketika kaisar mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, Suyi, apakah kamu tidak berbicara dengan mereka? Tidak. Untuk menenangkan mereka, aku menyuruh mereka datang dan berbicara padamu. Pikir Ji Suyi. Mengapa kau tinggalkan aku dengan masalah sebesar ini? Sang raja tersenyum pahit. Kau juga melakukan hal yang sama. Kau meninggalkanku dengan masalah menyelamatkan Ji Ming Hao dan yang lainnya. Ji Suyi menatapnya dengan tidak senang. Kamu sudah tahu. Sang raja terkejut. Hem. Kau pikir kau bisa menyembunyikan ini dariku? Ji Suyi mengangguk. Hah. Sang raja tertawa datar dan berkata, Aku tidak punya pilihan. Kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Menurutku, kamu hanya tidak ingin menjadi orang jahat. Ji Suyi tidak berdaya. Jika mereka memutuskan untuk menyelamatkan Dong Xiao Feng dan yang lainnya, itu akan baik-baik saja. Namun, jika dia memutuskan untuk tidak menyelamatkannya, para anggota sepuluh klan besar pasti akan melampiaskan amarah mereka padanya. Ini termasuk keluarga dari pihak ibunya, keluarga Ji. Baiklah, baiklah. Karena semuanya masalah yang sulit, tidak ada bedanya. Mari kita selesaikan satu per satu. Kaisar menghiburnya dan menatap Bos Ji. Senior, aku tahu kondisimu, tetapi dinasti tengah sedang dalam bahaya. Kita harus tetap bersatu. Kita tidak boleh membiarkan masalah muncul lagi. Kami mengerti. Tapi kami tidak bisa melewati rintangan ini di hati kami. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan, kami tidak akan berminat untuk berurusan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kata Bos Ji dengan muram. Dipahami. Bagaimana dengan ini? Setelah krisis dinasti tengah teratasi. Yaitu, setelah kita menyingkirkan Qin Fei Yang dan para penjahat lainnya, aku jamin aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada klan naga ilahi emas ungu milikmu. Kaisar berjanji. Apapun yang terjadi, ia harus menenangkan orang-orang ini terlebih dahulu. Apakah tamu? Tunggu sampai Qin Fei Yang dan para penjahat lainnya disingkirkan sebelum kau memberi kami penjelasan. Maaf, yang mulia, tapi Anda pasti bercanda. Setelah kita menyingkirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, apakah kita masih punya nilai? Bisakah Anda memberi kami penjelasannya? Anda mungkin akan mengejar kami kembali ke empat benua besar. Ji Lao Xi mencibir. Mata kaisar berkilat marah, tetapi dia menahannya dan berkata tanpa daya, Senior, aku adalah kaisar dinasti tengah. Apakah aku tidak punya sedikitpun kredibilitas? Kredibilitas. Jangan sebut kata itu. Setelah kejadian itu, Anda mengatakan akan memberi kami penjelasan. Tapi sudah berapa tahun berlalu sejak saat itu? Pernahkah Anda menyinggung masalah ini? Jika dinasti tengah tidak membutuhkan kami kali ini, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu, apalagi menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, kata kehormatan, tidak lebih dari sekadar lelucon di mata saya. Ji Lao Xi memiliki temperamen yang berapi-api. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia adalah kaisar. Menghadapi pelanggaran berulang yang dilakukan Ji Lao Xi, kaisar tidak dapat menahan perasaan permusuhan yang muncul di antara alisnya. Bagaimanapun juga, dia adalah kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak memberinya muka? Karena penasaran, apa dendam di antara kalian berdua? Suara setan batin tiba-tiba terdengar. Kaisar dan istrinya mengerutkan kening dan menatap iblis batin seolah berkata, apa maksudnya ini? Mengapa kalian menyelah? Baiklah, baiklah, baiklah. Kau bisa melanjutkan. Setan dalam diri tersenyum. Tampaknya dendam ini tidak dangkal. Jika tidak, kaisar dan istrinya tidak akan begitu waspada. Semuanya, izinkan aku mengatakan sesuatu. Tidak peduli dendam apa yang dimiliki klan naga ilahi emas ungu dengan sepuluh klan teratas, dalam menghadapi situasi saat ini, sebagai anggota kerajaan ilahi, kita harus mengesampingkan dendam masa lalu kita untuk sementara dan bersatu melawan dunia luar. Namun, sebelum Dong Qingyuan sempat menyelesaikan perkataannya, Jilaoshi melotot ke arah Dong Qingyuan dan berteriak, Siapa kamu? Siapa kamu yang berani ikut campur dalam masalah ini? Ekspresi Dong Qingyuan membeku, dan dia berkata dengan marah, Saya komandan pasukan Dewa Kematian. Apa hebatnya menjadi seorang komandan? Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Jilaoshi menatapnya dengan jijik. Anda. Dong Qingyuan terbakar amarah. Sebagai panglima pasukan Dewa Kematian, selain penguasa kerajaan ilahi, Sang Kaisar beserta istrinya, dan Putri Peribulan, siapa lagi yang berani bersikap kasar padanya? Bahkan sepuluh klan teratas pun harus memberinya muka. Kau hanya seekor anjing. Jangan melompat keluar. Jilaur juga mencibir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar dan berkata, Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Namun, tindakanmu sebelumnya memang membuat kami sangat kecewa. Kami bisa melupakan kebencian ini untuk sementara. Namun, syaratnya adalah kamu harus bersumpah darah di depan semua orang. Setelah kamu melenyapkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kamu menjamin bahwa kamu akan memberi kami penjelasan yang memuaskan. Kaka kedua. Jilaoshi menatap Jilaur dengan ketidakpuasan. Laur, tenanglah. Dalam situasi saat ini, kerajaan ilahi kita benar-benar tidak dapat memiliki pertikaian internal. Jika tidak, orang lain akan menganggap kita semua adalah orang tua yang tidak masuk akal. Jilaur melambaikan tangannya. Namun, sekalipun mereka membuat konsesi, Kaisar tetap merasa tidak nyaman. Dia adalah Kaisar dinasti tengah, tetapi dia diminta untuk bersumpah darah di depan umum. Bukankah ini sengaja mempermalukannya? Apakah itu melukai martabatnya sebagai seorang Kaisar? Kami sudah membuat konsesi. Jika Anda tidak setuju, jangan sebut kami tidak berperasaan. Kami akan kembali ke empat benua sekarang juga. Jilaur berkata dengan suara rendah. Jisui menoleh ke arah Kaisar dan berkata, setujui saja dengan mereka. Cepat atau lambat kita harus menghadapi ini. Lagi pula, mereka hanya meminta penjelasan. Kau lah yang akan memutuskan bagaimana cara menjelaskannya, kan? Kaisar menatap Jisui dan menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap bos Jidan yang lainnya lalu mengangguk. Baiklah, sesuai keinginanmu. Aku akan bersumpah darah. Bersamaan dengan sumpah tersebut, segel pun masuk ke tubuh Kaisar. Sekarang, apakah kalian semua sudah puas, senior? Jisui tersenyum pada orang tua itu. Hem. Jilaoshi mendengus dan memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat lain. Bos Jidan yang lainnya juga terdiam. Orang-orang tua ini semuanya aktor. Melihat sekelompok orang tua itu, Lu Ji Ajin tersenyum diam-diam. Aktor. Setan dalam hati sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Maksudmu, apa yang mereka lakukan sekarang ini semuanya sandiwara? Tentu saja itu akting. Mereka sudah memasuki dinasti tengah. Jika mereka ingin membunuh Dong Liming dan yang lainnya, bukankah itu mudah? Mengapa membuang begitu banyak waktu berbicara dengan Kaisar? Mereka melakukan ini untuk menghilangkan kekhawatiran Kaisar. Karena mereka punya dendam terhadap dinasti tengah. Sekarang mereka akhirnya memasuki dinasti tengah. Jika mereka tidak bertanya atau mengatakan apapun, Kaisar akan curiga. Lu Ji Ajin berbicara. Jadi begitu. Setan dalam diri pun mengerti dan tertawa. Mereka memang aktor. Tetapi. Melihat bahwa mereka akhirnya berhasil memecahkan masalah yang merepotkan ini, sebelum Kaisar dan istrinya bisa bernapas lega, masalah kedua datang. Suara mendesing. Diiringi suara udara yang terkoyak, sepuluh sosok mendarat di depan pintu istana Kekaisaran seperti kilat. Mereka adalah Dong Liming dan para pemimpin lainnya dari sepuluh keluarga utama. Oh tidak. Mata Jisui bergerak-gerak. Bukankah mereka baru saja bertemu Bos Ji dan yang lainnya? Tentu saja. Melihat Dong Liming dan yang lainnya, Bos Ji dan yang lainnya berdiri, aura pembunuh mereka tak tersamarkan. Dong Qingyuan, Dong Hansong, Kun Peng, dan Dewa Naga siap bertarung. Para setan batin dan Lu Ji Ajin mundur ke samping, menyilangkan tangan, dan menyaksikan pertunjukan itu. Hah. Menghadapi aura pembunuh yang melonjak, Dong Liming dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat kelompok Bos Ji dan wajah mereka berubah. Mereka ada di dinasti tengah. Apakah Jisui pergi ke empat benua untuk mengundang mereka? Mereka tidak tahu mengapa Jisui pergi ke empat benua, tetapi Jisui pergi ke empat benua. Sebelum. Ketika mereka mendengar Jisui kembali, mereka ingin menyelamatkan anak-anak mereka dan bergegas datang. Tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini. Kenangan yang telah lama terpendam muncul kembali dalam pikirannya. Hati mereka tak dapat menahan rasa tegang. Akhirnya menemukanmu. Serahkan hidupmu. Mata Ji Outen dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, matanya berubah merah, seolah diwarnai darah. Kemudian, dia melangkah maju dan menyerang ke arah sepuluh orang itu. Ini istana kekaisaran. Jangan berani-beraninya. Dong Qingyuan meraung dan buru-buru berdiri di depan Ji Lao Shi. Beranikah kau menghalangi jalanku dengan kekuatanmu yang tak seberapa? Ji Outen tersenyum jahat. Tiga ribu klon muncul di belakangnya, memenuhi setengah aulah. Melihat Ji Outen menggunakan tiga ribu klon tanpa sepatah katapun, mata Dong Qingyuan bergetar dan wajahnya memucat. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak berani melawan tiga ribu klon. Lu Yun Tian. Datang dan hentikan mereka. Di saat putus asa, dia teringat pada tubuh sejati raja iblis-iblis dalam dan berteriak. Jangan memerintahku. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu sebelum dia melakukan apapun. Mata setan dalam berubah dingin. Saya adalah komandan legiun. Teriak Dong Qingyuan. Aku masih pamanmu. Enyahlah sejauh yang kau bisa. Setan dalam mencibir. Mata Dong Qingyuan membelalak karena marah. Seorang wakil komandan dari Regu ke-10 berani menentang perintah komandan legiun. Sungguh tidak masuk akal. Dong Hanzhong melirik iblis batin dan tahu sudah waktunya baginya untuk pamer. Ia mendarat di sebelah Dong Qingyuan dan menatap Ji Lao Ten, senior. Jika kau bersikeras untuk bertarung, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ledakan. Saat dia berbicara, domain yinkun muncul. Rune tak terkalahkan. Rune bintang. Rune abadi. Rune-rune itu melayang di sekelilingnya, memancarkan cahaya suci. 4.543 Domein alam semesta. Mata Ji Lao Shi berkedip. Dia telah memantau domain alam semesta Dong Hanzhong di empat benua besar. Dalam pertarungan satu lawan satu, bahkan tiga ribu inkarnasi tidak mampu menerobos domain alam semesta. Tiba-tiba, dia memutar bola matanya dan tertawa, itu hanya candaan, kenapa kamu begitu gugup. Dengan itu, Ji Lao Shi mematikan tiga ribu inkarnasi. Pasangan Kaisar, Dong Qingyuan, Kun Peng, dan Dewa Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Jika kelompok orang tua ini benar-benar menimbulkan masalah, hanya kekuatan asal yang dapat menekan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Dong Liming dan yang lainnya. Tidak ada pertempuran, tetapi mereka semua merasa seperti selamat dari bencana. Senior itu bijak, Junior mengagumi. Jika sebelumnya saya pernah menyinggung perasaanmu, saya harap senior dapat memaafkan saya. Dong Hanzhong tersenyum sedikit dan juga menutup domain alam semesta. Dalam hatinya, dia merasa sangat bangga. Jadi kenapa kalau dia adalah seorang antik tua dari klan Naga Ilahi Emas Ungu? Dalam menghadapi domain semestanya, bukankah ia tetap harus bersikap dan berperilaku baik? Murah hati. Sudut mulut Ji Lao Shi terangkat, dengan senyum yang menggambarkan rencana yang berhasil, dan berkata, apakah menurutmu orang tua ini adalah orang yang begitu murah hati? Ledakan. Tiga ribu inkarnasi diaktifkan kembali. Aura mengerikan melonjak ke arah Dong Hanzhong. Engah. Dong Hanzhong terkejut dan memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia terbang keluar dari Aula dan menghantam gunung di luar. Ji Lao Shi, apa yang sedang kamu lakukan? Adegan ini melampaui harapan semua orang. Bahkan Lu Ji Ajin dan Iblis Batin. Mereka tidak menduga Ji Lao Shi akan menyerang lagi. Selama kultifasiku masih ada, tiga ribu inkarnasiku dapat diaktifkan tanpa batas, tetapi domain alam semestamu hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Baru saja, aku hanya menipumu untuk menutup domain semesta. Apakah kau benar-benar berpikir orang tua ini takut padamu? Kamu masih terlalu belum berpengalaman untuk bersikap sombong terhadap orang tua ini. Ji Lao Shi mencibir. Sesuai dugaan, makin tua jahe, makin pedas rasanya. Lu Ji Ajin tersenyum pahit. Bahkan dia mengira kalau Ji Lao Shi memilih bertahan karena dia takut pada Dong Hanzhong, tapi dia tidak menyangka kalau itu hanya tipuan untuk mengelabui Dong Hanzhong agar menutup domain semesta. Begitu kata-kata ini keluar. Baik itu Kaisar atau Dong King Yuan dan dua orang lainnya, wajah mereka sangat jelek. Mereka semua tertipu oleh orang tua ini. Dong Liming dan sembilan lainnya juga menjadi gugup. Meskipun kelompok orang tua ini tidak memiliki status yang sama dengan mereka, setiap orang di antara mereka merupakan eksistensi yang membuat kulit kepala seseorang merinding. Kamu menjijikan. Dong Hanzhong dengan marah berlari keluar ke Aola Utama. Wajahnya penuh dengan tanah, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kamu salah. Ini adalah pikiran. Anda harus menggunakan otak Anda ketika melakukan sesuatu. Ji Lao Shi tertawa dengan nada menghina. Ini sama saja dengan mengejek Dong Hanzhong karena tidak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ini adalah dendam antara klan naga ilahi ungu emas dan sepuluh klan keturunan langsung yang hebat. Untuk apa anggota keluarga cabang sepertimu datang ke sini untuk memamerkan kekuatanmu? Tidakkah kamu tahu bahwa burung yang menonjol akan ditembak? Dong Hanzhong mengepalkan tangannya, matanya menyala-nyala karena marah. Saat ini dia merasa seperti seekor monyet yang dipermainkan oleh pihak lain. Enyahlah. Saat ini kamu tidak bisa lagi menghentikan orang tua ini. Jika kau masih berani melanjutkan, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap kejam. Niat membunuh melonjak di mata Pak Tuwaji. Dong Hanzhong secara naluriah mengambil langkah mundur. Tanpa domain alam semesta, dia akan kehilangan kemampuan untuk bertarung melawan Ji Lao Shi. Namun, saat dia mundur, dia menyesalinya. Bagaimana dia bisa menunjukkan sisi pengecut seperti itu di depan pasangan Kaisar? Untuk menjadi menantu pasangan Kaisar, apapun yang terjadi, ia harus memiliki keberanian dan keteguhan hati. Mundur saat menghadapi bahaya, siapakah yang mau dengan orang yang tidak berguna seperti itu? Dia melirik pasangan Kaisar. Jantungnya sangat gugup. Dia takut penampilannya sebelumnya akan mengecewakan pasangan Kaisar. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya angan-angannya saja. Pasangan Kaisar bahkan tidak memperhatikannya. Karena masalah yang dipikirkan pasangan itu sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah saat ini. Dan, Ji Lao Shi juga mengabaikannya. Tiga ribu klon melepaskan aura yang mengerikan, seperti air terjun, yang menyerbu ke arah kelompok Dong Liming. Jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah dinasti tengah. Dong Liming meraung. Kita melangkah terlalu jauh. Beraninya kau berkata seperti itu. Ji Lao Shi mengamuk, kekuatan hukum tiga ribu klonnya melonjak. Melihat Ji Lao Shi hendak menyerang, Kaisar mengerutkan kening dan bersiap untuk campur tangan. Tapi saat ini, Jisui mengulurkan tangan dan menghentikan Kaisar. Jisui hanya menggelengkan kepalanya menanggapi kebingungan Kaisar. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan asal pun muncul. Trio Kaisar, Jitua, dan para tetua semuanya memandang Jisui, mengira dia akan menggunakan kekuatan asal untuk menekan Ji Lao Shi. Tapi saat berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Jisui melambaikan tangannya, dan kekuatan asal berubah menjadi penghalang, menutupi semua orang di dalamnya. Apakah ini berarti dia mengakui bahwa kita akan menyelesaikan masalah dengan kelompok Dong Liming? Ji Lao Ba bertanya. Aku tidak tahu. Ji Lao Ji Wu menggelengkan kepalanya. Tingkah aneh Jisui sulit dimengerti. Tetapi, Ji Lao Shi adalah orang yang pemarah, tetapi dia tidak berpikir sejauh itu. Melihat penghalang itu, dia menyingkirkan semua kekhawatirannya, dan melepaskan makna utamanya. Sebelumnya, dia tampak impulsif, tetapi dia memiliki beberapa kekhawatiran. Karena ini adalah gunung ibu kota kekaisaran. Jika dia menyerang tanpa menahan diri, gunung itu akan hancur. Kaisar akan sangat marah. Tapi sekarang, dengan penghalang yang dibentuk oleh energi asal, ia dapat mengisolasi semua fluktuasi pertempuran. Secara alami, ia dapat menyerang tanpa hambatan. Ketika Dong Liming melihat pemandangan ini, matanya tidak bisa tidak menjadi gelap. Kamu memaksaku melakukan ini. Saat kata-katanya yang suram itu jatuh, senjata tertinggi yang berdaulat, palu Thor, muncul. Auranya yang mengerikan menyelimuti seluruh penghalang. Dong Han Zong, Dong King Yuan, Dewa Naga Langit, dan Kun Peng mundur dari penghalang pada saat yang sama. Kalian juga pergi saja. Ji Lao Ji Wu menatap trio Kaisar. Mengapa kau menyuruhku pergi? Saya bisa tinggal dan membantu kalian. Sang Kaisar merasa bingung. Jika Raja-Raja Ilahi dan pemimpin tertinggi ras manusia mundur, hal itu dapat dimaafkan. Bagaimanapun juga, ini merupakan dendam pribadi antara klan Naga Ilahi Emas Ungu dan sepuluh klan besar. Namun, Kaisar, sebagai keturunan klan Naga Ilahi Emas Ungu, ingin membalas dendam pada sepuluh klan besar. Ini adalah tugasnya, dan tugasnya. Dia tidak pernah berpikir untuk menghindari tanggung jawab ini. Kau adalah Kaisar. Statusmu berbeda. Jangan ikut campur. Ji Ji Wu berkata tanpa menoleh. Tetapi, Kaisar ingin mengatakan sesuatu. Namun, Ji Ji Wu tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Kaisar. Kaisar mengecilkan lehernya dan hanya bisa dengan patuh mengikuti Raja Dewa dan Kaisar manusia keluar dari penghalang. Kau ingin membalikan keadaan hanya dengan satu senjata kedaulatan tertinggi. Teruslah bermimpi. Ji Lao Shi tertawa dengan niat membunuh. Dan kita. Dong Jin Siang dan yang lainnya melangkah maju dan mendarat di samping Dong Liming. Aura penguasa yang mengerikan meletus dari tubuh mereka. Jelas sekali. Mereka semua juga memiliki artefak penjaga mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka memiliki sepuluh senjata kedaulatan puncak. Sepuluh senjata ilahi dominator tingkat puncak, sungguh mengesankan. Suara Ji Lao Shi terdengar. Ledakan. Pada saat berikutnya. Lebih dari selusin pria tua mengaktifkan tiga ribu klon mereka. Aura mengerikan muncul seperti air pasang. Belum lagi Dong Liming dan yang lainnya, bahkan senjata tertinggi mereka pun tak kuasa menahan gemetar. Lima belas orang tua. Jumlah totalnya empat puluh lima ribu klon. Jika mereka semua mengaktifkan niat akhir mereka. Sekalipun masing-masing hanya memiliki enam maksud utama, jumlah mereka tetap ratusan ribu. Belum lagi. Ji Lao Shi dan yang lainnya pada dasarnya telah menguasai tujuh maksud utama dari hukum terkuat. Menghadapi barisan yang begitu mengerikan, siapa yang berani bertarung? Berlututlah dan bertobatlah. Sekelompok mata lelaki tua itu dingin dan tajam. Tekanan yang kuat itu membuat kaki Dong Liming dan yang lainnya menjadi lemas dan gemetar. Harga diri mereka tidak mengizinkan mereka untuk berlutut. Karena itu suatu aib. Sebagai salah satu dari sepuluh keluarga utama klan Dong, bagaimana mereka bisa berlutut di hadapan orang luar? Tetapi, tekanan empat puluh lima ribu klon terlalu mengerikan. Celepuk. Dong Liming dan yang lainnya berlutut di tanah satu per satu. Wajah mereka pucat. Mereka ingin berdiri. Namun mereka tidak bisa. Tekanan ini bagaikan gunung besar yang menekan kepala mereka, hampir membuat mereka mati lemas. Mereka berlutut, mereka benar-benar berlutut. Dong King Yuan bergumam dan menoleh untuk melihat Kaisar dan Permaisuri. Yang mulia, Permaisuri, mereka adalah leluhur dari sepuluh keluarga utama. Bagaimana mereka bisa berlutut di hadapan orang luar? Itu benar. Yang mulia, Permaisuri, mohon ambil tindakan dan hancurkan hal-hal lama ini. Tunjukkan kekuatan dinasti tengah dan jadikan mereka contoh. Kunpeng dan Dewan Naga juga berbicara. Tetapi, Kaisar dan Permaisuri pura-pura tidak mendengar. Sebenarnya, Kaisar ingin mengambil tindakan. Karena sebagai Kaisar dinasti tengah, dia tidak dapat menoleransi perilaku nakal naga emas ungu di dinasti tengah. Terutama di Istana Kekaisaran. Tetapi, Ji Suyi menghentikannya sebelumnya karena dia tidak ingin dia campur tangan. Suyi, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ketidakpedulian Ji Suyi, Kaisar tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tenang. Jawab Ji Suyi. Dia memandang Jilaoshi dan yang lainnya, lalu menatap Dong Liming dan yang lainnya. Wanita ini. Sungguh sulit untuk dipahami. Lu Jiajin juga mengamati Ji Suyi. Tetapi. Dia selalu jeli, tapi dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan wanita ini. Seolah-olah dia ditutupi kerudung. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Para patriark dari sepuluh keluarga utama akan kehilangan muka hari ini. Setan-setan dalam batin mencibir di dalam. Mengingat kebanggaan dan martabat sepuluh klan keturunan langsung yang agung, berlutut di hadapan klan naga ilahi ungu emas dapat digambarkan sebagai penghinaan besar bagi mereka. Bukan hanya penghinaan, Dong Liming dan yang lainnya merasa putus asa. Meskipun. Mereka memiliki senjata dominator puncak, tetapi mereka tidak merasa aman. Seolah-olah lima belas lelaki tua di depannya adalah lima belas gunung yang tidak dapat dijangkau. Kalian seharusnya bersuka cita. Jika bukan karena asal-usul yang memisahkan dinasti tengah dari empat benua, yang mencegah kita memasuki dinasti tengah, kalian semua pasti sudah mati. Bagaimana kalian bisa memiliki kesempatan untuk hidup di dinasti tengah selama bertahun-tahun? Jadi. Sekarang pergilah ke neraka dan tebus kesalahanmu saat itu. Ji Lao Shi terkekeh. Puluhan ribu ultimates meletus dengan Will of the Heavenly Way yang mengerikan. Kemudian, dia menyerang ke arah sepuluh orang itu. Empat ribu lima ratus empat puluh empat. Yang mulia. Permaisuri. Saudari. Kesepuluh orang itu menatap pasangan kerajaan itu dengan putus asa. Salah satunya yang paling menarik perhatian. Saudari. Dengan kata lain. Suara itu milik saudara laki-laki Jisui. Kakak dan adik, apakah hubungan mereka perlu dijelaskan? Jisui tidak akan membiarkan saudaranya mati di tangan bos Ji dan yang lainnya. Jadi sekarang. Jisui akhirnya bereaksi, mengirimkan kekuatan asalnya ke esensi tertinggi. Namun dalam sekejap. Puluhan ribu esensi utama Ji Lao Shi berubah menjadi debu. Ji Lao Shi mengangkat sebelah alisnya dan melotot ke arah Jisui dengan tidak senang. Jisui tersenyum tipis, para senior, semuanya berlutut. Kalian seharusnya merasa lebih baik. Jika terserah padaku, aku akan mengatakan ini berakhir di sini. Kemudian. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menambahkan sambil tersenyum. Jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Suaranya tenang, tetapi dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Pupil mata bos Ji mengecil saat dia menghentikan Ji Lao Shi yang sedang marah. Lao Shi, wanita ini sangat cerdik. Tahu kapan harus berhenti. Ji. Mendengar. Ji Lao Shi mengepalkan tangannya dan menahan amarahnya. Itu benar. Bukankah alangkah baiknya jika kita semua tetap rukun? Ji Sui tersenyum. Penghalang kekuatan asal runtuh dan kembali ke tubuhnya. Alasan mengapa dia hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun adalah untuk membiarkan bos Ji dan yang lainnya melampiaskan kekesalan mereka. Sebab, jika kebencian ini tidak dilampiaskan, cepat atau lambat akan menimbulkan pertikaian internal yang lebih besar. Dinasti Tengah tidak sanggup menanggung perang saudara lagi. Jadi, dia harus menangani konflik-konflik ini sekarang. Dia mengenal Dong Liming dan yang lainnya. Mustahil untuk membuat mereka berlutut. Jadi, dia membiarkannya begitu saja. Selama dia bisa menstabilkan situasi, Dong Liming dan yang lainnya akan mengorbankan harga diri mereka dan berlutut di hadapan para tetua. Itu sepadan. Pendeknya. Segalanya berada di bawah kendalinya. Kalau Ji Laoshi dan yang lain ngotot bikin keributan, dia tidak akan bersikap sopan. Karena kata-kata, jangan coba-coba, melambangkan tekadnya. Fiuh. Bos Ji menarik nafas dalam-dalam dan mematikan tiga ribu klonnya. Dia menatap Kaisar, yang mulia, jangan lupakan sumpah darahmu. Saya adalah Kaisar. Kata-kata saya adalah dekrit kekaisaran. Kata Kaisar dengan datar. Baiklah. Bos Ji menganggup dan menatap yang lain. Semua orang mematikan klon mereka dan mundur. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Dong Liming dan sembilan orang lainnya perlahan bangkit dan menahan rasa takut di hati mereka. Mereka menatap Bos Ji dan yang lainnya dengan kebencian di mata mereka. Tentu saja. Mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Kakek, aku benar-benar khawatir kalian akan membunuh mereka dengan gegabuh dan impulsif. Sang Raja menatap Bos Ji dan berkata sambil tersenyum pahit. Nak, apakah menurutmu kami ini orang-orang yang pikun? Kaisar dan istrinya sama-sama memiliki kekuatan asal. Bagaimana kita bisa berselisih dengan mereka? Tapi kamu harus berhati-hati terhadap Jisui ini. Bos Ji memberi instruksi dalam benaknya. Aku tahu. Sang Raja menganggup dan melirik Jisui. Jisui akan lebih sulit dihadapi daripada Sang Raja. Ayo kembali ke bisnis. Jisui kembali ke tempat duduknya dan tersenyum pada Kaisar. Yang mulia, saya berjanji kepada para tetua bahwa saat kita tiba di dinasti tengah, saya akan memberikan masing-masing dari mereka sehelai asal-usul. Apa? Sang Kaisar terkejut. Bagaimana Anda bisa membocorkan asal-usulnya dengan begitu mudah? Jisui menyampaikan, jika kita ingin membunuh Kinfei yang dan yang lainnya, kita tidak dapat melakukannya tanpa asal-usul. Kita setidaknya perlu memberi mereka sesuatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Baiklah, kau sudah berjanji pada mereka. Jika kau mengingkari janjimu, itu akan merusak reputasi keluarga kerajaan. Sang Kaisar menganggup. Dengan lambayan tangannya, delapan belas helai asal muncul di hadapan Bos Ji dan yang lainnya. Bos Ji dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan mengambilnya. Dong Qingyuan, Dong Hanzong, Kun Peng, dan Dewa Naga merasa iri. Karena bahkan mereka tidak mendapatkan satu pun asal-usul. Terutama Dong Liming dan yang lainnya. Melihat Raja dan yang lain mendapatkan sehelai asal, mereka menjadi marah. Karena mereka masih ingin membalas dendam. Namun, sekarang, orang-orang ini semua punya asal-usul. Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Mereka sudah kehabisan akal hanya dengan tiga ribu klon, belum lagi fakta bahwa ada pula energi asal. Apa yang dipikirkan Kaisar dan istrinya? Bagaimana mereka bisa membocorkan asal-usul yang begitu kuat kepada orang luar? Perawatan ini berbeda. Setan dalam menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh mereka diundang oleh Ji Suyi sendiri? Lu Ji Ajin tersenyum dalam hati. Sejujurnya, dia iri. Ji Suyi berkata, satu hal lagi. Selama mereka berada di dinasti tengah, kita tidak bisa mengganggu kebebasan mereka. Itu masalah kecil. Sang Kaisar melambaikan tangannya. Akhirnya. Saya mengusulkan agar kita memberikan setiap orang di sini seutas sumber energi untuk melindungi diri mereka sendiri. Kata Ji Suyi. Dong Qingyuan dan yang lainnya merasa bersemangat. Terutama Dong Liming dan yang lainnya. Selama mereka punya asal-usul untuk melindungi diri, mereka tidak perlu khawatir disergap. Mereka tahu betul bahwa Bos Ji dan yang lainnya tidak akan membiarkan mereka begitu saja meskipun mereka ingin membalas dendam. Dan, dengan energi asal, peluang mereka untuk membalas dendam akan lebih besar. Ya. Kali ini. Kaisar tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan selusin benang asal dan memberikannya kepada Dong Qingyuan dan yang lainnya. Inilah perbedaannya. Saat dia mendengar Ji Suyi berkata untuk memberikan asal-usul kepada Raja dan yang lainnya, dia tidak terlalu senang tentang hal itu. Tapi sekarang. Ketika dia mendengar Dong Qingyuan dan yang lainnya akan diberi asal-usul, dia tidak ragu-ragu. Sungguh jawaban yang lugas. Pada saat yang sama. Lu Ji Ajin dan Iblis Batin menerima seutas asal-usul. Namun mereka tidak peduli dengan satupun asal-usul. Karena. Jika mereka menginginkannya, mereka bisa pergi ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki banyak asal-usul. Apa yang kurang satu atau dua helai. Plus. Dalam menghadapi pertempuran semacam itu, apa gunanya seutas energi sumber? Itu hanya untuk membela diri. Sekarang, dengan adanya Raja, Raja Ilahi, dan yang maha tinggi sebagai bala bantuan, kekuatan dinasti tengah telah meningkat. Mulai sekarang, fokuslah untuk melacak Qin Fei Yang dan yang lainnya. Lebih baik kita membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang lolos. Kata Ji Suyi. Nada bicaranya begitu dingin, hingga membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ia, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, Dewa Naga, dan Kun Peng semuanya menjawab. Saudari, ada satu hal lagi yang penting. Selamatkan Ming Hao dan yang lainnya. Pemimpin klan Ji memandang Ji Suyi. Ia, yang mulia berkata Anda harus membuat keputusan. Anda harus memikirkan ini matang-matang. Karena selain Ji Ming Hao, anak-anak lainnya adalah keponakanmu. Dong Li Ming, Dong Jin Siang, dan yang lainnya berbicara dengan tergesa-gesa, mata mereka memohon. Ji Suyi mengusap keningnya. Dia tidak bisa menghindarinya. Sang Raja duduk di samping, memperhatikan Ji Suyi dengan santai. Untungnya, dia pintar. Dia melemparkan tanggung jawab itu kepada istrinya. Kalau tidak, dialah yang akan mengusap dahinya sekarang. Keheningan Ji Suyi membuat pemimpin klan Ji berbicara, kakak, jika kau tidak peduli, aku harus pergi ke orang tua itu. Kau tahu betapa dia mencintai Ming Hao. Jika dia tahu ini, dia akan marah. Ji Suyi mengerutkan kening dan menatap ketua klan Ji dengan kesal, kakak, jangan gunakan orang tua itu untuk menekanku. Kau tahu aku. Jika aku membuat keputusan, orang tua itu tidak bisa ikut campur. Mendengar perkataan itu, tubuh kepala keluarga Ji menegang dan raut wajahnya berubah jelek. Suyi, kita ini keluarga. Kenapa kamu begitu marah? Dan tidak ada gunanya marah. Kita harus mengatasinya pada akhirnya. Dong Liming dan yang lainnya berbicara. Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan mereka? Ji Suyi memandang kelompok itu dan bertanya. Mereka semua terdiam. Namun artinya jelas. Tahukah kamu betapa pentingnya hal ini? Seratus ribu helai asal bukanlah jumlah yang kecil. Dulu, ketika ayah meninggalkan kerajaan ilahi, dia hanya memberi saya dan yang mulia dua juta helai energi asal secara total. Ji Suyi berbicara dengan suara rendah. Sebanyak itu, setan dalam dan Lu Ji Ajin terkejut. Raja, Raja Ilahi, Tertinggi, Bos Ji, dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Kalau mereka tahu kaisar dan istrinya punya asal-usul begitu banyak, mereka pasti akan meminta lebih. Dong Hansong, Dong King Yuan, Dewa Naga, dan Kun Peng juga tidak bisa tetap tenang. Jumlah ini jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Dua juta helai asal, melihat betapa pelitnya dirimu, kukira hanya 200 ribu. Dua juta helai asal, bahkan jika kamu memberikan V yang 100 ribu helai lagi, apa masalahnya. Pemimpin Klan Ji sangat marah. Kalau asal-usulnya hanya 200 atau 300 ribu, wajar saja kalau mereka menolak membantu. Namun, dengan 2 juta seratus ribu helai, itu hanya setetes air di lautan. Seberapa besarkah itu? Sepertinya 2 juta helai asal itu banyak sekali. Tetapi, kembali di lembah segudang iblis, demi menyelamatkan Dewa Bulan, sepertiga dari 1 juta untayan asalku diambil oleh Qin Fei Yang. Lagi pula, aku kehilangan banyak energi asal selama pertempuran. Mengenai asal-usul yang mulia. Saat itu, dia memberikan 200 ribu untayan asal kepada Dewa Bulan untuk melindungi dirinya, tetapi untayan itu dihancurkan oleh pedang jahat milik orang gila di lembah segudang iblis. Lebih buruk lagi, ketika Qin Batian menyerang gunung ibu kota kekaisaran, yang mulia kehilangan 300 ribu helai asal. Selain itu, untuk melindungi gunung ibu kota kekaisaran, kota-kota Anda, dan tanah milik anggota klan Anda, yang mulia telah menghabiskan banyak energi asal. Saat ini, dari 1 juta helai energi asal yang mulia, seharusnya hanya tersisa sekitar 300 ribu helai paling banyak. Bahkan dengan asal-usul yang kumiliki, dia hanya punya sejuta helai tersisa. Apakah kau benar-benar berpikir memberi Qin Fei Yang 100 ribu helai asal tidak akan berpengaruh pada kita? Kamu tahu. Ketika mereka memperoleh 100 ribu aliran energi asal lagi, mereka akan memiliki lebih dari 400 ribu aliran energi asal di tangan mereka. Selain jiwa pejuang mereka, pedang jahat, dan mata surga, aku tidak bisa tidak merasa kulit kepalaku mati rasa hanya dengan memikirkannya. Jisui berkata dengan suara rendah. 4.545 Yang paling penting adalah Qin Batian. Tatapan mata kaisar tampak berat saat ia menatap kelompok pemimpin klan. Energi sumber di tangan Qin Batian bahkan lebih kuat dibandingkan dengan milik kita. Jika kita tidak memiliki cukup energi sumber, kita tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Itu benar. 100 ribu helai asal mungkin tidak tampak banyak, tetapi di masa krisis, itu bisa sangat berguna. Ji Suyi mengangguk. Maksudnya dia tidak ingin menyelamatkan mereka. Mengapa? Ketika aku memberikan putrimu 200 ribu helai asal untuk melindungi dirinya, aku memberinya 200 ribu helai. Tetapi sekarang, selama 10 kehidupan, aku menginginkan 100 ribu helai asal, namun kau menolaknya. Apakah kehidupan ke-10 anak ini tidak sepenting kehidupan putrimu? Para ketua DPR melotot ke arah pasangan itu. Jika mereka tidak tahu, mereka akan merasa lebih baik. Hanya untuk perlindungan, putri Yuezian diberikan 200 ribu untaian asal, sedangkan kepala rumah lainnya bahkan tidak memiliki satu untaian asal pun. Tapi sekarang, mereka hanya menginginkan 100 ribu helai asal untuk menyelamatkan nyawa. Itu untuk menyelamatkan nyawa, tidak ada yang lain, namun mereka menolak. Mereka semua adalah keturunan keluarga Dong dan Ji. Mengapa ada perbedaan perlakuan seperti itu? Melihat 10 kepala keluarga yang marah, Kaisar dan istrinya mengerutkan kening. Mengapa mereka tidak mau mendengarkan? Mata Lu Ji Ajin berbinar saat dia tersenyum pada Kaisar dan istrinya. Sebenarnya, saya pikir kita bisa menyelamatkan mereka. Hah. Kaisar dan istrinya memandang Lu Ji Ajin dengan curiga. Dong Qingyuan mengangkat alisnya dan berteriak pada Lu Ji Ajin, Lu Yun Feng, kenapa kamu ikut campur? Tahukah Anda betapa seriusnya hal ini? Jangan menimbulkan masalah bagi yang mulia dan permaisuri. Karena dia berada di kubu oposisi, dia tidak menyukai saran mendadak Lu Ji Ajin. Dong Qingyuan, kaulah yang seharusnya diam. Kamu pikir kamu siapa? Ini bisnis keluarga kita. Siapa yang memberimu hak bicara? Para kepala rumah melotot ke arah Dong Qingyuan. Dong Jin Siang menatap Lu Ji Ajin dan menghiburnya, dengan adanya kami di sini, kamu tidak perlu takut padanya. Dia hanya seekor anjing. Apa gunanya bersikap sombong? Ketika Dong Qingyuan mendengar ini, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Dong Jin Siang, jangan bertindak terlalu jauh. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku mengatakan hal itu tentangmu? Saya adalah patriark dari keluarga keturunan langsung. Apakah saya tidak berhak berbicara tentang anjing seperti Anda? Dong Jin Siang mencibir. Yang mulia. Dong Qingyuan sangat marah sehingga dia berbalik untuk menatap Kaisar. Kaisar melirik Dong Jin Siang dan berkata samar, jaga ucapanmu. Bahkan jika Anda ingin memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa mempermalukan Dong Qingyuan di depannya, sang tuan rumah? Huff. Dong Jin Siang mendengus dan memandang Lu Ji Ajin. Melanjutkan. Di masa lalu, ketika mereka melihat Lu Ji Ajin, sepuluh kepala keluarga besar semuanya sangat tidak enak dipandang. Karena dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak menempatkan sepuluh klan besar di matanya. Karena itu, mereka berkolusi dengan Dong Qingyuan untuk menargetkan Lu Ji Ajin dan setan dalam. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa kedua saudara ini jauh lebih baik daripada Dong Qingyuan. Baiklah. Lu Ji Ajin menganggup dan menatap Dong Qingyuan sambil tersenyum. Jangan terlalu gelisah. Saranku mungkin merupakan hal yang baik untuk dinasti tengah. Memberikan seratus ribu aliran kekuatan asal kepada Qin Fei Yang dengan kedua tangan, bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Apakah kamu pikir kita semua idiot? Dong Qingyuan mencibir. Baiklah. Jika kau berkata begitu, maka menurutku kau benar-benar idiot. Lu Ji Ajin merasa sangat tidak berdaya. Mengapa dia selalu mengambil inisiatif untuk mempermalukan dirinya sendiri? Dia hanya berdiri diam di samping dan tidak membuat musuh dengan siapapun. Apakah dia merasa tidak nyaman? Berani sekali kau. Dong Qingyuan menggertakkan giginya. Seorang komandan tim kecil berani mempermalukannya, sang komandan pasukan. Wah. Kekuatan asal yang diberikan kaisar sebelumnya tiba-tiba muncul. Apakah kamu ingin menyerang? Aku khawatir aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuhmu. Setan dalam mencibir. Hentikan. Apakah kamu sudah selesai? Kaisar dan istrinya berteriak. Mereka masih mengalami pertikaian internal. Apakah mereka menyadari situasi saat ini? Dinasti tengah berada di ambang kehancuran. Bukan karena kami ingin membuat masalah. Itu karena orang itu terlalu percaya diri. Dia tidak punya kemampuan apapun, tetapi dia suka pamer. Dia pikir dia pintar. Terutama keterampilannya mengjilat, aku benar-benar mengaguminya dari lubuk hatiku. Itulah kuncinya. Kaisar kita sungguh menikmati sanjungan orang ini. Yang mulia, tidakkah Anda berpikir begitu? Para setan dalam memandang sang kaisar dan tertawa. Mata kaisar menjadi gelap. Sudah berakhir. Yang mulia marah. Para iblis batin panik. Dia segera menatap Luji Ajin dan bertanya, kakak, bukankah yang kukatakan itu benar? Jangan katakan kebenarannya. Luji Ajin menatap tajam ke arah iblis batin dan mendesah. Dia menjadi komandan pasukan Dewa Kematian karena sanjungan. Ini juga semacam kemampuan. Misalnya, kamu dan aku tidak memiliki kemampuan ini. Kita harus belajar lebih banyak darinya. Kakak, kamu benar. Kita akan belajar lebih banyak darinya di masa depan. Setan dalam mengangguk cepat. Matanya penuh dengan ejekan. Percakapan ini membuat monark dan yang lainnya tercengang. Mereka berpikir. Para iblis dalam dan Luji Ajin hanya berani bersikap sombong di depan orang-orang seperti Dong King Yuan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bersikap begitu sombong bahkan di depan Kaisar dan istrinya. Mereka memang iblis dalam Qin Fei Yang dan sepupu Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Dong Jin Xiang dan yang lainnya memandang setan dalam dengan semakin puas. Ini benar-benar tepat sasaran. Apa yang dilakukan Dong King Yuan hingga pantas menjadi komandan pasukan Dewa Kematian. Dalam hal otak, siapa di sini yang lebih buruk dari Dong King Yuan? Dalam hal kekuatan. Misalnya Dong Hansong, Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, Dong Tian Chen, Dong Ping, Dong Xin, dan Dong Qin siapa yang tidak lebih kuat darinya. Bahkan para raja, raja dewa, dan para gon mampu menghancurkan Dong King Yuan tanpa bantuan energi asal mereka. Bukankah karena dia pandai dalam sanjungan sehingga dia bisa duduk kokoh di singgah sana tentara dewa kematian dan dimanfaatkan oleh Kaisar. Di masa lalu, 10 kepala rumah itu dekat dengan Dong King Yuan, jadi mereka tidak menganggap Dong King Yuan seburuk itu. Sekarang setelah mereka melihatnya, dia benar-benar tidak berharga. Yang mulia, apakah Anda melihatnya? Ini adalah bahaya yang saya ceritakan sebelumnya. Kekuatan Dong King Yuan tidak cukup untuk menjadi komandan pasukan dewa kematian. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun sebelumnya, mereka sudah merasa tidak puas. Mereka hanya menunggu pemicu. Dong King Yuan tidak terlalu pintar. Dia tidak punya kekuatan apapun, tapi dia selalu suka muncul dan membuat masalah. Jika kamu terus melindunginya, aku takut suatu hari nanti, dia akan membuat semua orang marah. Jisui melihat ketidakpuasan dan penghinaan semua orang terhadap Dong King Yuan dan menyampaikan suaranya kepada Kaisar. Dia bahkan menyadari bahwa Dong Han Zong, muridnya, memandang Dong King Yuan dengan jijik. Tiba-tiba, Sang Kaisar sangat jengkel. Di satu sisi, itu karena kebodohan Dong King Yuan. Mengapa dia melompat-lompat tanpa alasan? Tidakkah dia tahu kalau kedua saudara ini tidak mudah untuk dihadapi? Di sisi lain, itu juga karena setan batin dan kelancangan Lu Ji Ajin. Di bawah pengawasan semua orang, mereka mengucapkan kata-kata yang menghina. Bukankah sudah jelas mereka tidak menghormati Kaisar? Yang paling penting, dia tidak bisa meninggalkan kedua saudara ini sendirian. Terlebih lagi, Dong King Yuan dan sepuluh kepala keluarga berselisih. Sepuluh kepala keluarga membenci Dong King Yuan. Jika saat ini, dia berlari keluar dan menyalahkan pasangan saudara ini, sepuluh leluhur pasti tidak akan ragu untuk bangkit dan mendukung pasangan saudara ini. Dong King Yuan, minggirlah. Jangan bicara. Tidak akan ada yang mengira kau bisu. Kaisar melambaikan tangannya. Yang Mulia. Dong King Yuan menatap Kaisar dengan kaget. Kamu tidak mendengarkanku. Apakah aku perlu mengatakannya lagi? Sang Kaisar murka dan berteriak. Tidakkah kamu lihat bahwa aku sedang mencoba menolongmu? Jika saya biarkan Anda terus seperti ini, saya khawatir saya harus mengumumkan bahwa Anda akan dicopot dari jabatan Anda sebagai komandan. Tubuh Dong King Yuan bergetar hebat. Dia menatap tajam ke arah iblis dalam dan minggir. Mendesah. Mengapa guruku sebodoh itu? Bahkan saya pun merasa malu. Dong Han Zhong mendesah. Kaisar menatap Lu Jiajin dengan ekspresi dingin dan berkata, Katakan saja. Aku ingin melihat ide bagus apa yang kamu miliki. Jelas sekali. Yang ingin dia katakan ialah, Kalau kamu tidak bisa memuaskanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lu Jiajin tersenyum tipis. Ia menatap semua orang dan berkata, Mengapa kita bersikap pasif sekarang? Itu karena kita tidak dapat menemukan keberadaan Kinfei yang dan yang lainnya. Dan kali ini, bagi kita, tidak diragukan lagi merupakan sebuah kesempatan. Peluang. Semua orang tercengang. Itu benar. Apakah mereka tidak menginginkan energi asal? Kita bisa memberikannya kepada mereka. Karena kita juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Lu Jiajin tersenyum. Ambil kesempatan ini untuk mengepung dan memusnahkan mereka. Semua orang menundukkan kepala dan merenung. Tiba-tiba, Dewa Naga Langit gemetar. Ia menatap kaisar dan berkata, Yang mulia, ini memang rencana yang bagus. Jika mereka ingin mendapatkan energi asal, mereka harus menemui kita. Selama mereka menemui kita, kita dapat mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Ketika kaisar mendengar ini, matanya berbinar. Ketika dia menatap Lu Jiajin lagi, ketidaksenangan sebelumnya lenyap dalam sekejap dan digantikan oleh kekaguman. Ini adalah orang yang benar-benar memiliki potensi untuk menjadi jenderal yang hebat. Tidak peduli situasi apapun yang dihadapinya, dia dapat dengan tenang memikirkan solusinya. Dong Hanzhong menatap Lu Jiajin dengan tidak yakin. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pamer di sini sendirian? Jadi, dia menatap kaisar dan yang lainnya dan berkata, Meskipun rencananya bagus, Qin Feiyang dan yang lainnya mungkin tidak mudah dibodohi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka kembali berpikir keras. Iya, meskipun Qin Feiyang dan yang lainnya masih muda, mereka semua adalah rubah yang licik. Jika mereka bisa memikirkannya, orang-orang ini pasti akan memikirkannya juga. Lu Jiajin melirik Dong Hanzhong. Orang ini benar-benar suka ikut campur. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kau benar. Mereka pasti tidak akan mudah ditipu, jadi kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Melihat betapa percaya diri Anda, Anda seharusnya sudah memiliki ide di hati Anda. Katakanlah agar semua orang mendengarnya. Dong Hanzhong terkekeh. Dia tidak percaya Lu Jiajin punya rencana secepat itu. Jadi, dia ingin mempermalukan Lu Jiajin di depan umum. Lebih-lebih lagi. Selama Lu Jiajin tidak bisa mengatakannya, Kaisar pasti akan sangat kecewa dengan orang ini. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk tampil. 4.546 Lu Jiajin memandang Dong Hanzhong. Orang ini tampaknya sangat aktif hari ini. Jika itu terjadi di waktu lain, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun sekarang, sulit untuk tidak berpikir berlebihan. Karena Dong Qingyuan telah menyebabkan banyak ketidakpuasan. Jabatannya sebagai komandan legiun masa depan mungkin tidak terjamin. Jika Dong Qingyuan turun tahta, siapa yang akan mewarisi panglima legiun dewa kematian? Tentu saja, tujuannya adalah untuk memprovokasi orang yang paling menonjol. Orang yang paling menonjol di dinasti tengah tidak diragukan lagi adalah Dong Hanzhong, Setan Dalam, Lu Jiajin, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Tetapi, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin terikat oleh sumpah darah Qin Feiyang dan tidak dapat dipercayakan dengan tugas penting. Terlebih lagi, ketiganya adalah keturunan dari garis keturunan langsung. Status mereka tidak lebih rendah dari komandan legiun dewa kematian. Oleh karena itu, di mata Dong Hanzhong, Setan Dalam dan Lu Jiajin adalah ancaman terbesar. Setan Dalam diri sendiri tidak perlu dikatakan lagi. Mereka kuat dan berbakat. Mereka menciptakan tubuh sejati Raja Iblis. Dan Lu Jiajin. Mungkin kekuatannya secara keseluruhan tidak sebaik Inner Demons. Tetapi, dia tenang, cerdas, dan memiliki jiwa pertempuran terkuat, mata kekosongan. Baik Kaisar maupun Jisui, mereka semua memandangnya dengan kagum. Yang paling penting, Dong Hanzhong pernah mendengar Dong Qingyuan berkata bahwa Kaisar melihat Lu Jiajin dan Iblis Batin sebagai bakat yang hebat. Jadi, jika Dong Qingyuan turun tahta, Kaisar kemungkinan besar akan membiarkan Lu Jiajin atau Iblis dalam mewarisi komandan legiun dewa kematian. Ini akan menjadi batu sandungan Dong Hanzhong. Karena itu, dia ingin mempermalukan Lu Jiajin. Selama kinerja Lu Jiajin tidak memuaskan, Dong Hanzhong akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi komandan legiun dewa kematian ketika Dong Qingyuan turun tahta. Inilah tujuan Dong Hanzhong. Itulah sebabnya dia begitu aktif sekarang. Melihat Lu Jiajin menatapnya, Dong Hanzhong tidak panik dan menyambutnya dengan senyuman. Kamu tersenyum? Bukan. Tunggu saja. Suatu hari, kamu tidak akan bisa tersenyum lagi. Lu Jiajin bergumam. Di matanya, perilaku ini terlalu kekanak-kanakan. Permainan anak-kanak. Kaisar menatap Lu Jiajin dengan penuh harap dan bertanya, Lu Yun Feng, apakah kamu punya rencana? Lu Jiajin terdiam beberapa saat dan hendak berbicara. Tapi pada saat ini, melihat Lu Jiajin terdiam, Dong Hanzhong tersenyum tipis dan berkata, jika kamu tidak punya apa-apa, katakan saja. Jangan mencoba untuk pamer, tidak seorang pun akan mengatakan apapun tentangmu. Bagaimanapun, waktu itu singkat. Bagaimana orang biasa bisa membuat rencana yang komprehensif secepat itu? Lu Jiajin menatap Dong Hanzhong lagi, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah Anda menguji kesabaran saya? Jika Anda terus melompat-lompat seperti ini, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Namun, Dong Hanzhong tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Dia menatap Lu Jiajin sambil tersenyum, bahkan ada sedikit provokasi di matanya. Ya, saya hanya orang biasa, saya tidak begitu pintar. Kamu, Dong Hanzhong, menduduki peringkat pertama di antara lima jenius yang tak tertandingi. Kamu jelas bukan orang biasa. Aku yakin kamu sudah membuat rencana yang terperinci. Tidak perlu bersikap rendah hati. Ceritakan kepada kami. Lu Jiajin tersenyum. Dia mengira Dong Hanzhong akan panik. Tanpa diduga, dia setenang gunung tai. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, Aku punya rencana. Hem. Lu Jiajin tercengang. Mungkinkah dia telah meremehkan orang ini? Dia tidak sebodoh yang terlihat di permukaan. Kaisar dan yang lainnya juga terkejut dan memandang Dong Hanzhong. Rencanaku adalah jika musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Pendeknya. Kita harus menemui Kinfei yang secara langsung sebelum kita mengeluarkan energi asal dan menukar sandera. Dong Hanzhong tersenyum. Lu Jiajin bertanya dengan tenang, Bagaimana jika dia tidak muncul? Tidak mungkin baginya untuk tidak muncul. Dong Hanzhong tersenyum percaya diri dan berkata, Mengapa dia menculik Dong Xiaofeng dan yang lainnya? Dia hanya menginginkan energi asal. Jika dia tidak muncul, kami tidak akan memberinya energi asal. Dengan begitu, Dong Xiaofeng dan yang lainnya tidak akan berguna di tangannya. Kau mempertaruhkan nyawa Dong Xiaofeng dan yang lainnya. Karena mereka sekarang punya inisiatif. Kalau kita tidak melakukan apa yang mereka katakan, mereka mungkin marah dan membunuh Dong Xiaofeng dan yang lainnya. Wajah Lu Jiajin menjadi gelap saat dia menatap Dong Hanzhong dan berkata dengan marah. Kata-kata ini tidak ditujukan kepada Dong Hanzhong, tetapi kepada Dong Liming dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan. Mendengar ini, Dong Liming dan yang lainnya menjadi marah dan melotot ke arah Dong Hanzhong. Dong Jin Xiang berkata dengan suara berat, Rencana omong kosong macam apa ini? Apakah kamu tidak sengaja menyakiti anak-anak kita? Biar aku katakan kepadamu, kalau terjadi apa-apa kepada anak-anak ini karena kepintaranmu, kesepuluh keluarga garis keturunanmu tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Dong Hanzhong mengangkat alisnya dan sangat kesal. Namun, karena identitas sepuluh kepala keluarga linier, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang ini untuk saat ini. Lu Yun Feng, apa maksudmu dengan ini? Karena tidak ada tempat untuk melampiaskan kekesalan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengarahkan ujung tombaknya ke arah Lu Jiajin dan bertanya melalui transmisi suara. Apa? Lu Jiajin menatapnya dengan bingung. Dong Hanzhong berpikir dalam hati, karena kau tidak bisa mengalahkanku, kau menggunakan tipu daya untuk menimbulkan perselisihan dan menjadikan sepuluh kepala keluarga sebagai targetku. Orang macam apa kau yang menggunakan cara tercelah seperti itu? Hah? Lu Jiajin tercengang. Tidak bisa mengalahkanmu. Tidakkah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Aku tidak ingin bermain denganmu sama sekali. Jelaslah Anda datang ke sini lagi dan lagi untuk meminta penolakan. Dia telah melihat banyak orang yang sok suci dalam hidupnya, tetapi itu sungguh pertama kali dia bertemu dengan orang yang sok suci seperti itu. Dia merasa yakin dengan dirinya sendiri dan sangat luar biasa. Tanpa dia sadari orang lain sama sekali tidak menganggapnya serius. Mata Dong Hanzhong berbinar, menatap ke arah Kaisar, dan berkata dengan hormat, Yang mulia, Lu Yunfeng baru saja memberitahuku melalui transmisi suara bahwa dia sebenarnya punya rencana. Hah? Lu Jiajin sedikit tertegun dan menatap Dong Hanzhong dengan curiga. Apakah saya mengatakan itu? Kamu sungguh tidak tahu malu. Kamu tidak punya keterampilan lain, tapi kemampuanmu untuk berbohong terang-terangan adalah kelas satu. Mendengar ini, Kaisar memandang Lu Jiajin dengan tidak senang dan berkata, Lu Yunfeng, ini salahmu. Karena kamu punya rencana, mengapa kamu tidak mengatakannya? Apakah menurutmu kami tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan? Tidak, tidak. Lu Jiajin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Rencanaku agak kekanak-kanakan, jadi aku malu mengatakannya. Aku takut semua orang akan menertawakanku. Begitulah kenyataannya. Sang Kaisar tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Tidak apa-apa, katakan saja. Kau benar-benar punya rencana. Dong Han Zhong sedikit mengernyit. Awalnya dia ingin mempermalukan Lu Jiajin, tetapi dia tidak menyangka pihak lain punya rencana dalam benaknya. Apakah dia menembak kakinya sendiri? Tidak. Bagaimana dia bisa membuat rencana dalam waktu sesingkat itu? Sekalipun itu adalah rencana yang belum matang, itu mustahil. Orang ini pasti memaksakan diri untuk bertahan. Lihat apa yang kamu katakan. Kami sedang berdiskusi sekarang, bukan meminta Anda untuk membuat rencana. Mengapa kami harus menertawakan Anda? Dong Han Zhong berkata sambil tersenyum. Lu Jiajin melirik Dong Han Zhong, lalu ke Kaisar dan istrinya dan berkata sambil tersenyum, kunci rencana ku adalah mereka. Mengatakan ini. Dia menunjuk ke arah Raja dan Bos Ji. Hem. Sang Raja, Bos Ji dan sekelompok tetua menatap Lu Jiajin dengan ekspresi kosong. Bagaimana mereka bisa terseret ke dalam hal ini? Kaisar dan istrinya, Kun Peng, Dewa Naga, dan Dong Liming juga memandang Lu Jiajin dengan bingung. Permusuhan antara Kin Feiyang dan Klan Naga Ilahi Emas Ungu terlihat jelas bagi semua orang. Bagaimana bisa orang-orang dari Klan Naga Ilahi Emas Ungu ini menjadi kuncinya? Meskipun Kin Feiyang dan Naga Ilahi Emas Ungu memiliki dendam yang dalam, tidak dapat disangkal bahwa darah Naga Ilahi Emas Ungu mengalir di tubuh Kin Feiyang. Tidak seorang pun dapat memotongnya. Dan sejauh yang saya tahu, Kin Batian adalah cucu raja. Dengan hubungan ini, aku pribadi merasa bahwa hal itu akan dapat memengaruhi Kin Feiyang dan yang lainnya sampai batas tertentu. Kata Lu Jiajin. Apakah maksudmu kau akan menyandara raja dan para tetua seperti Dong Tianchen di empat benua besar untuk memaksa Kin Feiyang dan yang lainnya muncul? Apakah kamu bercanda? Mereka tidak tertipu pada saat sebelumnya. Mengapa mereka tertipu kali ini? Lagi pula, justru karena Dong Tianchen menyandara raja dan yang lainnya di empat benua besar, maka makhluk-makhluk di empat benua besar itu menentang dinasti tengah. Bagaimana kita bisa melakukan hal bodoh seperti itu lagi? Dong Han Zong mencibir. Dia memang keras kepala. Kalau tidak, mengapa dia membuat rencana buruk seperti itu? Sang Kaisar merenung sejenak dan menyetujui pendapat Dong Han Zong. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan lagi. Lu Jiajin melirik Dong Han Zong dan berkata dengan geli, mengapa kamu begitu ingin pamer? Tidak bisakah kau mendengarkan aku terlebih dahulu sebelum kau mengutarakan pendapatmu? Ekspresi Dong Han Zong menegang. Jejak permusuhan terpancar di matanya. Langsung. Dia memaksakan ekspresi minta maaf dan mengangguk. Ya, 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 saya terlalu tidak sabar. Silakan lanjutkan. Namun dalam hatinya, dia mencibir. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Lu Jiajin melirik Raja dan yang lainnya, lalu menatap Kaisar dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Raja dan yang lainnya pasti sangat lelah dalam perjalanan ke sini. Mengapa kita tidak membiarkan mereka beristirahat terlebih dahulu? Hem. Sang Kaisar tercengang. Lu Jiajin menatapnya. Sang Kaisar tersenyum. Dia sengaja mengusir Raja dan yang lainnya. Ria. Bawa Raja dan yang lainnya untuk beristirahat. Atas perintah Sang Kaisar, seorang pengawal di luar segera berlari ke Aula Utama, menatap Sang Raja dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada penuh hormat, Silakan ikuti saya. Oke. Sang Raja dan kedua orang lainnya mengangguk, berbalik ke arah penjaga, dan berjalan keluar. Bos Ji dan segerombolan lelaki tua saling berpandangan dan tersenyum, lalu perlahan mengikuti. Namun saat mereka melewati Lu Jiajin, Ji Laoshi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya ingin membantu sepupu kecil saya untuk mendapatkan 100 ribu kekuatan asal. Lu Jiajin tertawa diam-diam. Apakah kamu percaya diri? Ji Laoshi bertanya diam-diam. Iya. Jika Dong Han Zhong tidak ikut campur, hal itu mungkin sudah selesai sekarang. Orang ini terlalu merepotkan. Lu Jiajin berkata diam-diam. Karena dia menyusahkan, maka carilah kesempatan untuk menyingkirkannya. Meskipun keduanya sedang berbicara, langkah kaki Ji Laoshi tidak berhenti. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari aula utama, mengikuti penjaga, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Singkirkan. Tidak sesederhana itu. Lu Jiajin menghela nafas diam-diam. Meskipun Dong Han Zhong adalah orang yang menjijikkan, dalam hal menyelamatkan nyawanya, dia cukup hebat. Tidak ada cara untuk menemukan kesempatan membunuhnya. 4.547 Mengapa kamu begitu tertutup? Dong Han Zhong mengerutkan kening. Apa yang coba dia katakan? Semua orang yang hadir tahu bahwa Lu Jiajin sengaja mengusir Raja dan yang lainnya, jadi mereka semua menatapnya dengan curiga. Berbicara. Kata Kaisar. Lu Jiajin berkata, rencanaku adalah agar Raja mengambil alih kekuatan asal dan berdagang dengan Qin Fei Yang. Apa? Kamu ingin Raja mengambil alih kekuatan asal dan berdagang dengan Qin Fei Yang? Dong Han Zhong tercengang. Otak macam apa yang dimilikinya hingga dia bisa membuat rencana bodoh seperti itu? Seseorang harus tahu. Ini adalah seratus ribu helai kekuatan asal. Bagaimana jika Raja menjadi serakah dan memutuskan untuk menelan semuanya? Apa maksudmu? Kaisar memandang Lu Jiajin dengan bingung. Qin Fei Yang adalah orang yang berhati-hati. Sebelum bertukar sandera, dia pasti akan menyuruh Mu Qing menggunakan mata maha melihatnya untuk memata-matai kita semua. Jadi, dimanapun kita bersembunyi, dia akan tahu. Namun monark berbeda. Alasannya adalah karena Qin Fei Yang masih belum tahu bahwa Raja dan yang lainnya telah memasuki dinasti tengah. Jadi, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Qing menggunakan mata langitnya untuk memata-matai Raja dan yang lainnya. Ini kesempatan bagi kita. Kata Lu Jiajin. Itu masuk akal. Mata Sang Raja menjadi cerah. Sepuluh pemimpin rumah, Dewa Naga, dan Kun Peng semuanya mengangguk. Jisui menatap Lu Jiajin dengan puas, ceritakan padaku detailnya. Sederhana saja. Pertama, kami menyebarkan berita, menentukan lokasi, dan menukar sandera. Kedua, Raja akan pergi ke lokasi atas nama kita. Raja Dewa, penguasa manusia, dan Bos Ji akan bersembunyi di benda-benda angkasa, menunggu saat yang tepat. Ketika saatnya tiba, Mu Qing akan menggunakan mata maha melihatnya untuk memata-matai kita dan mengetahui bahwa kita semua berada di gunung ibu kota Kekaisaran. Mereka pasti akan menurunkan kewaspadaan mereka dan menuju ke lokasi transaksi. Langkah ketiga, ketika Qin Fei yang tiba di lokasi transaksi dan mengetahui bahwa orang yang melakukan transaksi dengannya sebenarnya adalah Raja, dia pasti akan sangat terkejut dan heran. Pada saat itu, para Raja Dewa, manusia tertinggi, Bos Ji, dan yang lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan akan dapat menyergap mereka. Tentu saja. Qin Fei yang tidak mudah untuk dihadapi. Penyergapan mereka akan berhasil, tapi itu tidak masalah. Kita hanya butuh Raja dan yang lainnya untuk menahan Qin Fei yang dan mencegahnya melarikan diri. Untuk langkah keempat, aku tidak perlu menyebutkannya. Setelah Raja dan yang lainnya berhasil menangkap Qin Fei yang, kami akan segera bergegas untuk memberikan dukungan dan mengepung kelompok Qin Fei yang. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menyelamatkan Dong Xiao Feng dan yang lainnya, kita juga bisa melenyapkan mereka. Bukankah ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Lu Jiajin tersenyum. Tidak buruk? Tidak buruk. Apa? Sang Raja tertawa. Tanpa perbandingan, tidak akan ada salahnya. Setelah mendengar rencana Lu Jiajin dan melihat rencana Dong Han Zhong sebelumnya, itu berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Karena rencana Lu Jiajin telah mempertimbangkan semua aspek. Terutama mata yang melihat segalanya. Mata yang melihat segalanya tidak diragukan lagi merupakan masalah yang paling menyusahkan. Dan sekarang, menurut rencana Lu Jiajin, mereka dapat dengan sempurna menghindari ancaman mata yang melihat segalanya. Lu Jiajin tersenyum lagi. Juga, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menguji kesetiaan klan Naga Ilahi Emas Ungu kepada dinasti tengah. Menguji kesetiaan klan Naga Ilahi Emas Ungu. Semua orang tercengang. Itu benar. Qin Fei yang memiliki kekuatan garis keturunan Naga Ilahi Emas Ungu yang mengalir di tubuhnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada hubungan yang tidak terpisahkan di antara mereka. Jadi sekarang, sangat penting bagi kita untuk menguji kesetiaan klan Naga Ilahi Emas Ungu. Maksudku, jika mereka punya niat lain, mereka mungkin akan mengambil tindakan saat menghadapi godaan seratus ribu untai kekuatan asal. Lu Jiajin tersenyum. Itu masuk akal. Semua orang mengangguk. Semakin mereka melihat penampilan Lu Jiajin, semakin puas mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berhasil menemukan rencana yang begitu sempurna dalam waktu yang begitu singkat. Saya tidak bisa menerima ini. Namun, Dong Hanzong menjadi gila. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, setelah mendengarkan rencana Lu Jiajin, bahkan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Tiba-tiba, matanya berbinar saat menatap Lu Jiajin. Rencana ini mungkin tidak dapat menyelamatkan Dong Xiaofeng dan yang lainnya. Bagaimana jika Qin Fei yang dan yang lainnya terpojok dan menggunakan nyawa Dong Xiaofeng dan yang lainnya untuk mengancam kita? Dia hanya tidak ingin melihat Lu Jiajin dihargai dan diagungkan oleh pasangan kaisar. Mendengar ini, kesepuluh patriark tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Lu Jiajin. Lu Jiajin tersenyum tipis dan menatap kesepuluh tetua itu. Kalian tidak perlu khawatir. Bahkan jika Qin Fei yang melihat bahwa orang yang membuat kesepakatan dengannya adalah penguasa negara, itu tidak akan memengaruhi apapun. Tentu saja. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi kecelakaan seperti yang dikatakan Dong Hanzong. Namun, saya pikir selama kita berhasil menyingkirkan Qin Fei yang dan yang lainnya, pengorbanan Dong Xiaofeng dan yang lainnya akan sepadan. Karena merekalah yang membuat kita bisa meraih kesempatan baik ini. Mereka adalah pahlawan dinasti tengah kita yang dihormati oleh semua generasi. Ketika saatnya tiba, status dan prestise sepuluh klan besar juga akan meningkat karena mereka. Meskipun sedikit kejam, itu bukan hal buruk bagi sepuluh keluarga besar. Para patriark, apa pendapat kalian? Lu Jiajin menatap kesepuluh patriark dan tersenyum tipis. Kesepuluh patriark itu saling memandang. Mendesah. Dong Jin Xiang menghela nafas dan mengangguk. Karena sudah seperti ini, tidak ada cara lain. Selama kita bisa menyingkirkan Qin Fei yang dan yang lainnya, kita bisa dengan berat hati menerima pengorbanan anak-anak ini. Kau benar-benar orang yang benar. Aku mengagumimu. Lu Jiajin membungkuk. Itu tugasku. Bagaimanapun juga, aku juga anggota dinasti tengah. Dong Jin Xiang melambaikan tangannya. Pasangan kaisar saling memandang dan semakin memuji Lu Jiajin. Yang mulia, apakah anda mengerti? Beginilah cara menangani berbagai hal. Dong Qing Yuan tua tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana. Dia langsung melompat keluar dan menentang penyelamatan Dong Xiao Feng dan yang lainnya. Itu akan membuat para leluhur tidak senang. Lihatlah Lu Yun Feng sekarang. Dia masuk akal dan emosional. Dia memikirkan keuntungan dan reputasi sepuluh keluarga besar. Dengan sedikit sanjungan, para leluhur secara bertahap akan menerima ini. Jadi, ketika menghadapi situasi sulit, anda perlu menggunakan otak anda. Dengarkan Su Yi yang ditransmisikan. Ya. Kaisar mengangguk. Sekarang, dengan bimbingan Lu Jiajin, bahkan jika Dong Xiao Feng dan yang lainnya mati di tangan Qin Fei Yang, para leluhur tidak akan mengatakan apapun. Seperti yang diharapkan. Anak ini sungguh berbakat menjadi seorang jenderal. Luar biasa. Kakak Lu, aku mengagumimu. Tiba-tiba, Dong Han Zhong menoleh ke Lu Jiajin dan membungkuk. Hah. Lu Jiajin terkejut. Sikap itu agak aneh. Siapa yang mengira saudara Lu dapat mengajukan rencana cemerlang seperti itu dalam situasi yang mendesak seperti ini? Saudara Lu, saya harap anda dapat memaafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Dong Han Zhong membungkuk, sikapnya tulus. Tidak apa-apa. Lu Jiajin melambaikan tangannya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Dia tidak percaya bahwa Dong Han Zhong akan dengan tulus menyatakan niat baik kepadanya. Pasti ada hal lain yang tersembunyi di sini. Yang mulia. Dong Qingyuan tiba-tiba berlutut di tanah dan menatap kaisar, saya harap yang mulia dapat membiarkan saya melaksanakan rencana ini. Hah. Sang kaisar terkejut. Membiarkan anda melaksanakannya. Rencana ini adalah ide Lu Yun Feng. Bagaimana dia bisa membiarkanmu melaksanakannya? Lu Jiajin dan iblis batin juga terkejut. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Para setan dalam diri pun kebingungan. Mata Lu Jiajin berbinar saat dia tertawa. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk tampil baik dan membiarkan pasangan kaisar melihatnya dalam sudut pandang baru. Dia benar-benar ingin menjadi menantu kaisar. Mulut setan dalam berkedut. Bukankah ini ambisinya? Lu Jiajin tersenyum tipis. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kami yang membuat rencana. Mengapa kami harus membiarkannya melakukannya? Setan dalam mencibir diam-diam. Tidak-tidak-tidak. Kita harus memenuhi keinginannya. Itu karena masalah ini benar-benar mengharuskan dia untuk melakukannya sendiri. Lu Jiajin buru-buru melambaikan tangannya. Mengapa? Setan dalam diri tidak mengerti. Pikirkanlah tentang ini. Betapapun sempurnanya rencana kita, pada akhirnya akan gagal. Jika kita sendiri yang melaksanakannya dan rencana itu gagal, siapa yang akan bertanggung jawab? Itu pasti kami. Jadi, kita harus mencari kambing hitam. Saya bertanya-tanya siapa yang harus menjadi kambing hitam, tetapi saya tidak menyangka Dong Han Song akan maju sendiri. Mengapa kita harus bersikap sopan kepadanya? Lu Jiajin tertawa diam-diam. Jadi begitu. Setan dalam diri tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun rencana Lu Jiajin tampaknya untuk membantu dinasti tengah di permukaan, pada kenyataannya, hanya ada satu tujuan dan itu adalah untuk membantu Qin Fei Yang memperoleh seratus ribu helai sumber asal. Karena itu, rencana ini pasti akan berakhir dengan kegagalan. Mereka tidak mungkin membantu dinasti tengah untuk membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, mereka masih harus menampilkan pertunjukan. Kalau tidak, bukankah terlalu aneh jika memberikannya kepada Dong Han Song dengan mudah? Dong Han Song, bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Kau tidak punya andil dalam menyusun rencana. Sekarang rencana sudah keluar dan saatnya untuk melaksanakannya, kau berlari lebih cepat daripada orang lain. Kenapa? Kamu sangat ingin mengambil pujian itu. Para setan dalam memandang Dong Han Song dan mencipir. Siapa yang bilang aku ingin mengambil pujian? Saya memimpin dan bekerja untuk dinasti tengah dan kerajaan ilahi. Dong Han Song menegakkan punggungnya dan berkata dengan jujur. Sudut mulut setan dalam berkedut. Ketidaktahuan orang ini sungguh tak ada bandingannya. Dia jelas ingin mengambil pujian dan tampil baik di hadapan Kaisar dan istrinya, tetapi dia membuatnya terdengar begitu benar. Jika seseorang yang tidak tahu, mereka mungkin akan meneteskan air mata. Hal ini. Kaisar merenung sejenak dan menatap Dong Han Song. Lebih baik melakukannya. Yang mulia. Silakan berpikir dua kali. Meskipun Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian pintar, bagaimanapun juga, mereka adalah orang luar. Jika kamu membiarkan mereka melakukannya, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya terbunuh, mungkin ada bahaya tersembunyi bahwa mereka akan membayangi tuan mereka. Dong Qing Yuan, yang terdiam di samping, melihat bahwa Kaisar bermaksud membiarkan Lu Jiajin melakukannya, dia tidak dapat menahan diri untuk segera mengirim pesan kepada Kaisar. Mendengar. Jantung Kaisar berdebar kencang. Situasi seperti ini mungkin benar-benar terjadi. Meskipun Dong Han Song adalah kerabat dekat, bagaimanapun juga, darah keluarga Dong mengalir di tubuhnya. Lagipula, kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri kesetiaan Dong Han Song kepadamu. Tetapi Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng berbeda. Kedua saudara itu sombong dan tidak patuh. Begitu jasa mereka melampaui tuannya, akan lebih sulit lagi mengendalikan mereka di masa depan. Dong Qing Yuan terus menghasut. Mata Kaisar berbinar. Ia menoleh ke arah Lu Jiajin dan berkata sambil tersenyum, Rencana ini dibuat olehmu, jadi kurasa aku harus menghargai pendapatmu. Aku akan membiarkan siapapun yang kau inginkan untuk melaksanakannya. Itu jelas. Dia mendengarkan kata-kata Dong Qing Yuan. 4548 Mendesah. Lu Jiajin menghela nafas. Dia benar-benar kecewa terhadap Kaisar. Di permukaan, dia menghormati pilihannya dan membiarkannya membuat keputusan. Namun kenyataannya, dia ingin Dong Han Song yang melaksanakan rencananya. Jika tidak, mengapa Kaisar berkata seperti itu? Tunjuk saja dia dan setan dalam untuk melaksanakan perintah. Itulah cara Kaisar. Apakah menurutmu dia benar-benar menghormatimu? Tidak. Dia mengancammu. Dia menyuruhmu untuk menjadi pintar. Saya hanya seorang pemimpin regu. Saya tidak memiliki kekuatan untuk menggalang kekuatan seperti wakil komandan, dan saya juga tidak dapat dibandingkan dengan wakil komandan. Jadi, biarkan wakil komandan yang melakukannya. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Dong Han Song tersenyum puas. Kau tahu apa yang baik untukmu? Kalau begitu. Kaisar melihat sekeliling dan berteriak. Semuanya, patuhi perintahku. Bantu Dong Han Song. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kepala Kinfei Yang dan yang lainnya. Iya. Semua orang membungkuh. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Kaisar melambaikan tangannya, dan kelompok itu segera berbalik dan pergi. Jisui memperhatikan iblis batin dan Lu Jiajin pergi, lalu bertanya, Yang Mulia, apa maksudnya ini? Bukankah ini seperti membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Aku tahu. Tapi kata-kata Dong Qingyuan masuk akal. Seseorang dengan nama keluarga yang berbeda tidak dapat mengalahkan tuannya. Mata kaisar tajam. Kerajaan ilahi hanya bisa memiliki satu tuan, yaitu keluarga Dong. Menaungi tuannya. Jisui bergumam dan menggelengkan kepalanya, Aku khawatir sikap pilih kasihmu akan membuat mereka tidak bahagia cepat atau lambat. Kedua bersaudara ini, entah dalam hal kekuatan maupun kemampuan, merupakan orang-orang jenius sepanjang masa. Orang-orang seperti itu seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Di luar, Dong Han Song dan Dong Qingyuan berjalan bersama. Dong Qingyuan menyampaikan, Han Song, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu harus tampil dengan baik. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Guru, jangan khawatir. Jika rencana sempurna itu gagal, maka aku tidak berguna. Dong Han Song tersenyum percaya diri. Ia menatap Iblis Batin dan Lu Ji Ajin, yang sedang berbicara dengan sepuluh kepala keluarga. Matanya berkilat mengejek, Saudara Lu, tunggu. Hem. Para Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin tercengang. Mereka berhenti dan menoleh untuk menatap Dong Han Song dengan curiga. Sepuluh leluhur juga berhenti. Mereka menatap Dong Qingyuan dan Li Kiai dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Dong Han Song melangkah maju dan tersenyum, Terima kasih banyak atas bantuan Saudara Lu. Tidak ada apa-apa. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Jangan bersikap seolah kamu tidak peduli. Jika kamu marah, keluarkan saja. Rasanya tidak nyaman untuk menahannya. Dong Han Song terkekeh. Kau belum selesai. Para setan dalam hati mengangkat alis mereka. Haha. Dong Han Song mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian berkata, Meskipun Anda tidak yakin, masalah ini sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Selain itu, Anda juga telah mendengar perintah yang mulia sebelumnya. Anda harus membantu saya dengan segenap kekuatan Anda. Membantu Anda. Setan-setan dalam batin penuh dengan penghinaan. Apakah menurutmu sampah seperti dirimu layak meminta bantuan kami? Saya tahu Anda sangat tidak mau, tetapi ini adalah perintah yang mulia. Apakah Anda berani menentangnya? Dong Han Song mencibir. Menggunakan kaisar untuk menekan kita. Dong Han Song, kamu masih terlalu naif. Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan kaisar untuk mengintimidasi orang lain. Jangan katakan itu. Kalian berdua cukup mirip. Benar saja, ini membuktikan pepatah lama yang mengatakan bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Para iblis dalam memandang mereka berdua dengan tatapan mengejek. Mata Dong Han Song menjadi gelap. Dong King Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda ingin mengambil pujian mereka dan menindas mereka? Ketika sepuluh leluhur melihat ini, mereka berdiri di samping setan batin dan berkata dengan marah. Beraninya aku. Dong Han Song mencibir dan menatap iblis dalam dan berkata, Tanpa bantuanmu, kali ini aku masih bisa membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya. Tunggu saja perayaanku. Haha. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi sambil tertawa gila. Dong King Yuan melirik iblis dalam dan iblis dalam dengan nada mengejek, lalu melangkah pergi. Dewa Naga dan Kun Peng saling memandang dan berkata kepada iblis batin, Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, ini adalah dendam pribadi antara kalian dengan Dong King Yuan dan Dong Han Song. Jangan menyeret kami ke dalamnya. Jangan khawatir, kami saudara bukanlah orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lu Jia Jin tersenyum tipis. Itu bagus. Kalian berdua sangat kuat. Tapi sayangnya, lagi pula, kalian tidak memiliki nama keluarga yang sama. Tenang saja, karena Kun Peng dan aku sudah melalui ini selama ini. Keduanya menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka menepuk bahu iblis batin dan Lu Jia Jin lalu bergegas pergi. Dengan kata lain. Meskipun mereka sangat dihargai oleh kaisar sekarang, mereka telah dikucilkan seperti iblis batin dan iblis batin di masa lalu. Mereka telah dianiaya. Karena meskipun mereka adalah binatang dewa, mereka bukan anggota klandong. Pasangan guru dan murid ini terlalu berlebihan. Aku telah bertemu banyak orang dalam hidupku, tapi aku belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti mereka. Jangan marah. Mulai sekarang, sepuluh keluarga utama akan menjadi penopang kalian berdua bersaudara. Selama kami mendukungmu, bahkan kaisar pun tidak akan berani melakukan apapun padamu. Sepuluh kepala keluarga menatap punggung Dong Qingyuan dan Kun Peng dan berkata dengan marah. Terima kasih. Lu Jiajin tersenyum penuh terima kasih. Kamu terlalu sopan. Sekarang giliran kami untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, anak-anak kita pasti sudah mati. Meskipun sulit untuk mengatakan apakah mereka akan hidup atau mati sekarang, setidaknya ada secerca harapan. Kesepuluh orang itu mendesah. Saya bisa mengerti. Lagipula, sebagai orang tua, siapa yang tidak peduli dengan anak-anaknya? Lu Jiajin tersenyum. Ya. Kami ingin menutup mata, tetapi kami tidak sekejam kaisar. Kami tidak bisa melakukannya. Baiklah. Kami akan kembali dulu. Jika kau punya waktu, datanglah mengunjungi klan kami. Kesepuluh orang itu mengundangnya dengan ramah. Oke. Lu Jiajin mengangguk. Setelah mengantar sepuluh kepala keluarga, Lu Jiajin dan para iblis batin tersenyum. Dong Hanzhong, Dong Qingyuan, apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa berhasil kali ini? Jangan khawatir. Bagian terbaiknya belum datang. Jika saatnya tiba, kamu akan menangis. Lu Jiajin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang cerah. Dia berkata dengan telepati, Namun, aku sudah muat dengan hari-hari penuh tipu daya ini. Aku benar-benar ingin kembali ke kekaisaran Kin besar sekarang dan membuang semua kekhawatiranku. Aku ingin menjalani kehidupan yang damai bersama keluargaku. Iblis dalam terdiam beberapa saat. Ia melingkarkan lengannya di bahu Lu Jiajin dan tertawa. Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Haha. Lu Jiajin tersenyum. Kemudian, keduanya melangkah ke udara dan perlahan menghilang di balik hamparan pegunungan. Dunia kura-kura hitam. Kinfei yang menatap Lu Jiajin dan para iblis batin dan berkata dengan heran, mereka sudah memasuki dinasti tengah. Ia. Lu Jiajin menganggup dan tersenyum, dan masing-masing dari mereka memperoleh seutas kekuatan asal. Kinfei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya, apa yang dapat dilakukan oleh satu untai kekuatan asal? Itu tidak berguna. Namun kali ini, kami telah mengumpulkan banyak informasi yang berguna. Pertama, kekuatan asal. Kaisar dan istrinya memiliki dua juta untai kekuatan asal, tetapi mereka telah menghabiskan banyak selama bertahun-tahun. Mereka hanya memiliki satu juta untai yang tersisa. Lu Jiajin tersenyum. Sebanyak itu. Kinfei yang terkejut. Kalau saja dia tahu, dia pasti meminta lebih. Lu Jiajin bertanya, berapa banyak kekuatan asal yang kamu dapatkan dari Jisui? Aku tidak tahu. Semuanya ada di tangan serigala bermata putih. Kau tahu kepribadiannya. Dia bahkan tidak mengizinkan kita menyentuhnya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Lu Jiajin dan iblis dalam saling memandang. Ini adalah kepribadian serigala bermata putih. Lu Jiajin berkata, Jisui berkata di istana kekaisaran bahwa ada 300 ribu helai. Aku tidak yakin apakah dia melebih-lebihkannya. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Dengan sebuah pikiran, serigala bermata putih muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang menyatu dengan warisan? Serigala bermata putih melotot ke arah Kinfei yang. Diam. Kinfei yang melotot padanya dan bertanya, berapa banyak kekuatan asal yang diberikan Jisui kepada kita. Apa yang kamu inginkan? Serigala bermata putih mundur dan menatap Kinfei yang dengan waspada. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Iblis batin dan Lu Jiajin tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia bertingkah seperti seorang pengecut yang melindungi makanannya? Saya tidak bertanya. Saya hanya ingin memastikan. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Kinfei yang marah. Benarkah? Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Kau membuatku takut. Serigala bermata putih menghela nafas lega dan menyeringai pada kelompok Kinfei yang, sekitar 330 ribu helai. Jadi ini yang ketiga. Lu Jiajin mengangguk. Itu masih menjadi masalah. Bahkan jika kita mendapatkan 100 ribu helai kekuatan asal, kita hanya akan memiliki 430 ribu helai. Itu kurang dari setengah dari apa yang dimiliki Kaisar dan istrinya. Kinfei yang mengerutkan kening. Meskipun demikian, kekuatan kami juga meningkat secara bertahap. Dan kali ini, jika rencananya gagal, Dong Qingyuan dan Dong Hanzong, dua orang idiot yang sok suci itu, akan menghadapi murka Kaisar. Jika itu terjadi, Iblis Dalam dan Aku akan memiliki peluang besar untuk menjadi Panglima dan Wakil Panglima Pasukan Dewa Kematian. Lu Jiajin terkekeh. Benar-benar. Mata Kinfei yang berbinar. Jika mereka berdua benar-benar menjadi Panglima dan Wakil Panglima Pasukan Dewa Kematian, pada dasarnya mereka akan mengendalikan hidup dan mati seluruh pasukan Dewa Kematian. Kalau tidak ada kecelakaan, seharusnya kita yang mengalaminya. Lu Jiajin merenung sejenak, dan nadanya menjadi tidak yakin. Kalau begitu kamu bisa melakukannya. Saat kau menjadi komandan, kita akan mampu mengendalikan auman pasukan Dewa Kematian. Mata Kinfei yang berbinar. Selama mereka dapat mengendalikan pasukan Dewa Kematian, para ahli yang telah susah payah dididik oleh Kaisar akan menjadi bila pisau tajam di tangan mereka. Kami akan melakukan yang terbaik. Lu Jiajin mengangguk sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sebenarnya tidak punya banyak rasa percaya diri. Karena dari sikap Kaisar di Istana Kekaisaran, dia tahu bahwa dia tidak akan dengan mudah menempatkan orang-orang dengan nama keluarga yang berbeda pada posisi penting. Setan dalam menyeringai, kami telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Sekarang terserah padamu. Oke. Kami pasti akan memberikan pertunjukan yang bagus untuk mereka. Kinfei yang mengangguk. Iblis dalam dan sepupu besar telah memasang perangkap, dan Kaisar beserta orang-orangnya berhasil memasukinya. Hal berikutnya akan menjadi mudah. 4.549 Pada hari yang sama. Badai melanda sentral dinasti. Apakah kamu sudah mendengarnya? Kinfei yang menculik anak-anak sepuluh leluhur di gunung delapan abadi. Apa? Ada hal seperti itu. Kau tidak bercanda denganku. Mengapa aku harus bercanda denganmu? Lagipula, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Orang-orang membicarakannya. Apakah Kinfei yang ini benar-benar tidak disiplin dan tidak terkendali sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya? Belum lama ini terjadi pertempuran di lembah sepuluh ribu iblis, dan sekarang terjadi keributan besar. Siapakah di antara anak-anak sepuluh leluhur yang bukan seorang bangsawan? Bahkan jika hanya satu dari mereka yang diculik oleh Kinfei yang, itu akan menimbulkan reaksi yang kuat, apalagi sepuluh. Apakah dia akan melenyapkan sepuluh leluhur dalam satu gerakan? Di sebuah restoran, dua pria dan seorang wanita sedang duduk mengelilingi meja. Mereka adalah Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin. Meskipun Kinfei yang dan yang lainnya telah lama berada di dinasti tengah, mereka belum muncul. Mereka bahkan memilih bersembunyi di rumah saat mengepung Kinfei yang di lembah sepuluh ribu iblis. Karena mereka takut. Mereka takut begitu mereka muncul, mereka akan menjadi sasaran Kinfei yang. Bagaimanapun, mereka sekarang terikat oleh sumpah darah. Jika Kinfei yang ingin mereka melakukan sesuatu, mereka tidak akan berani menentangnya. Mereka bertiga tetap diam. Ada teko teh suci di atas meja di hadapan mereka, dan aroma teh yang kuat tercium di udara, tetapi mereka tidak memiliki selera makan sedikitpun. Ada apa dengan Kinfei yang kembali di empat benua besar, bukankah kita sepakat bahwa dia tidak akan menyakiti keluarga kita? Sekarang, mengapa dia menculik saudara laki-laki dan perempuan kita? Dong Ping tampak sangat marah. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin adalah anggota sepuluh leluhur, jadi Dong Xiaofeng dan yang lainnya adalah anggota keluarga mereka. Saya khawatir dia sudah melupakan janjinya kepada kita. Dong Xin mendengus. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Dong Tianpeng dan Dong Sa. Dong Tianchen menarik nafas dalam-dalam dan menatap Dong Ping dan Dong Xin. Bagaimana? Bahkan jika kita pergi ke Kinfei yang untuk membicarakannya, kita harus menemukan tempat persembunyiannya terlebih dahulu. Dong Ping mengerutkan kening. Semua orang di dinasti tengah mencari Kinfei yang, tetapi tidak seorang pun dapat menemukannya. Orang-orang ini sungguh kuat. Begitu mereka menghilang, seolah-olah mereka lenyap dari muka bumi. Tepat saat mereka bertiga sudah kehabisan akal, batu transmisi suara ilahi milik Dong Tianchen bergerak. Dong Tianchen terkejut, dia segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Weng! Seorang pria setengah bayah berwajah persegi muncul. Tuan Ayah! Melihat pria paru bayah itu, Dong Tianchen dan Dong Ping segera berdiri dan membungkuk. Kamu ada di mana? Pria paru bayah itu mengerutkan kening. Dong Tianchen menjawab dengan jujur, kami sedang berdiskusi dengan Dong Xin bagaimana cara menyelamatkan adik kecil dan Dong Sa. Omong kosong. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak ikut campur dalam hal ini? Sekarang kamu terikat oleh sumpah darah. Bagaimana jika kamu bertemu Qin Feiyang dan dia memintamu untuk mengkhianati dinasti tengah? Pria paru bayah itu berkata dengan marah. Tetapi kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Dong Tianchen mengerutkan kening. Mendesah. Saya sangat senang Anda begitu perhatian. Namun, sekarang, Anda harus bersikap rendah hati dan tidak menarik perhatian Qin Feiyang. Tapi jangan terlalu khawatir, kami punya rencana untuk menghadapinya. Kata pria paru bayah itu. Rencana apa? Dong Tianchen dan dua orang lainnya saling berpandangan, lalu segera menatap pria paru bayah itu dengan penuh harap. Rencananya rumit. Kita akan membicarakannya saat kamu kembali. Singkatnya, kali ini, Qin Feiyang pasti akan mati. Selama dia mati, kamu akan bebas. Pada saat itu, kamu harus bekerja lebih keras dan menekan kesombongan Dong Hansong. Pria paru bayah itu berkata dengan suara berat. Dong Hansong. Dong Tianchen dan dua orang lainnya tercengang. Mata Dong Ping berkilat dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang Dong Hansong lakukan padamu. Dia sangat arogan di istana kekaisaran. Dan kali ini, yang mulia menunjuknya untuk melaksanakan rencana ini. Begitu Qin Feiyang berhasil disingkirkan, pengaruhnya di hati kaisar akan meningkat lagi. Jadi, Anda harus bekerja keras di masa depan. Jika tidak, ketajamanmu akan dikalahkan olehnya. Kalian adalah keturunan keluarga utama, dan dia hanyalah orang buangan. Kalian tidak bisa membiarkan dia menunggangi kepala kalian. Pria paru bayah itu berkata dengan suara berat. Dipahami. Kita akan kembali sekarang. Dong Tianchen mematikan batu transmisi suara dan menoleh ke arah Dong Xin, lalu berkata, kalau begitu, kami akan kembali dulu. Tetaplah berhubungan. Oke. Dong Xin mengangguk. Pada saat ini, mereka bertiga sangat bersemangat. Mereka ingin tahu apa rencananya. Karena itu terkait dengan kebebasan mereka. Awalnya, dengan kekuatan mereka bertiga, mereka bisa menjadi kekuatan utama untuk mengepung Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi karena adanya sumpah darah, mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Sumpah darah itu bagai duri yang terus menusuk hati mereka. Keluhan semacam ini hampir membuat mereka putus asa. Hari berikutnya. Pagi hari. Berita lain menyebar di dinasti tengah. Kaisar menyetujui syarat Qin Fei Yang. Waktunya ditetapkan tiga hari kemudian di Gunung Delapan Abadi, dan tempatnya masih sama. Begitu berita itu tersebar, banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang ke Gunung Delapan Abadi untuk ikut bergembira. Ketika mereka tiba di Gunung Abadi Kedelapan, mereka mendapati pemandangan telah hancur. Banyak orang yang menyatakan bahwa hal tersebut sangat disayangkan. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu. Pagi-pagi. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dong Qingyuan, Dong Hansong, Dewa Naga, dan Kun Peng berkumpul di sebuah aula. Mengapa saya tidak melihat Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng? Dewa Naga melirik pintu dan berkata dengan curiga. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Dong Qingyuan berkata dengan ringan. Guru, bukankah lebih baik mereka tidak ada di sini? Dong Hansong berkata sambil tersenyum. Itu benar. Dong Qingyuan mengangguk sambil tersenyum. Melihat guru dan murid ini, Dewa Naga dan Kun Peng juga entah kenapa merasa jijik. Suara mendesing. Segera. Seorang anggota tentara Dewa Kematian bergegas memasuki aula. Di mana mereka? Dong Qingyuan bertanya. Anggota pasukan Dewa Kematian ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan jujur, Lu Yun Feng berkata bahwa mereka sedang tidak enak badan hari ini, jadi mereka tidak mau datang. Tidak enak badan. Dong Qingyuan mengangkat alisnya. Sebagai seorang ahli kehendak surgawi, bagaimana mungkin ada masalah dengan tubuhnya? Sekalipun dia ingin mencari alasan, dia seharusnya tidak bersikap asal bicara. Abaikan mereka. Dong Han Zong melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat Kun Peng dan Dewa Naga, berkata, Apakah kalian sudah mengatur Raja Binatang dan Raja Binatang di bawah? Mereka semua bersiaga. Keduanya mengangguk. Bagus. Tentara Dewa Kematian kita juga bersenjata lengkap. Selama kita memberi perintah, kita akan segera menyerang Gunung Abadi Kedelapan. Dong Han Zong tersenyum dingin. Meskipun rencananya sangat matang, kita tidak bisa gegabuh. Kun Peng dengan ramah mengingatkan. Kau tidak berpikir mereka bisa bangkit kembali, kan? Dong Han Zong mencibir. Kun Peng mengerutkan kening. Seluruh pasukan Dewa Kematian, Dewa Naga, Raja Binatang dan Raja Binatang dari wilayah Laut Kun Peng, dan sepuluh keluarga garis keturunan semuanya sudah siap. Selain itu, kami mendapat bantuan dari Raja dan yang lainnya. Yang Mulia Raja dan Permaisuri tentu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Bisa dibilang begitu. Kali ini, barisan kita bahkan lebih kuat daripada terakhir kali di miriat Demons Valley. Sekalipun mereka bisa melawan langit, kali ini mereka tidak akan bisa lolos. Mata Dong Han Zong dan Dong King Yuan bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Kali ini, mereka bertekad untuk menang. Kun Peng dan Dewa Naga melihat pemandangan ini dan tidak mau mengatakan apapun lagi. Asalkan kamu dan tuanmu bahagia. Suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok orang lainnya menerobos udara dan memasuki aula utama satu demi satu. Pemimpinnya adalah anggota tentara Dewa Kematian. Di belakangnya ada Raja, Raja Dewa, Zizun, Bos Ji, dan sekelompok tetua. Panglima Angkatan Darat, semuanya sudah ada di sini. Anggota pasukan Dewa Kematian memandang Dong King Yuan dan berkata dengan hormat. Kamu boleh pergi. Dong King Yuan melambaikan tangannya. Iya. Setelah anggota pasukan Dewa Kematian meninggalkan aula utama, Dong King Yuan menatap Raja dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, semuanya, apakah kalian beristirahat dengan baik beberapa hari ini? Tidak buruk. Sang Raja mengangguk ringan. Dia tentu saja tidak memiliki kesan baik terhadap Dong King Yuan dan Dong Han Zong. Jika kamu sudah beristirahat dengan baik, maka mari bersiap untuk bergerak. Menurut rencana awal, Raja Dewa, Zizun, dan para tetua pertama-tama akan memasuki benda suci spasial milik Raja dan menunggu saat kritis untuk memberikan pukulan fatal kepada Qin Fei Yang. Kali ini, apakah kita bisa membunuh Qin Fei Yang atau tidak tergantung padamu, jadi tolong lakukan yang terbaik. Kata Dong Han Zong. Oke. Raja Dewa dan Zizun mengangguk. Sang Raja melambaikan tangannya, dan Raja Dewa, Zizun, Bos Ji, dan yang lainnya segera menghilang. Dong Han Zong menatap Raja dan berkata sambil tersenyum, keluarkan batu suara Dewa. Sang Raja diam-diam mengeluarkan batu suara ilahi. Keduanya membuat jembatan kontrak, dan Dong Han Zong berkata sambil tersenyum, jika waktunya tepat, segera kirim pesan kepada kami. Ayo kita pergi ke Istana Kekaisaran sekarang dan temui yang mulia untuk mendapatkan 100 ribu untai energi asal. Setelah jeda sebentar, Dong Han Zong melanjutkan, saya akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu, ini bukan hanya untuk membunuh Qin Fei Yang, tetapi juga ujian bagi klan naga ilahi emas ungu. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini. Tes. Sang Raja bingung. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Tidak perlu mengatakannya keras-keras. Dong Han Zong berkata sambil tersenyum. Sang Raja memandang Dong Han Zong dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja dia tahu hal ini, karena setan batin dan Lu Ji Ajin telah memberitahunya malam sebelumnya. Alasan mengapa dia tampak bingung adalah karena dia pura-pura bodoh. Pergi. Saya yakin Anda pasti menantikan hari ketika Qin Fei Yang terbunuh. Dong Han Zong tertawa. Ya. Saya sudah menantikannya. Sang Raja mengangguk, berbalik, dan terbang keluar dari Aula, lalu terbang menuju istana kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Menantikannya. Ya. Saya menantikannya. Tetapi aku tidak ingin membunuh Qin Fei Yang. Saya menantikan hari ketika dinasti tengah dihancurkan. Delapan Gunung Abadi. Pada saat ini, langit di atas pegunungan sekitar sudah dipenuhi lautan manusia. Katakan, menurutmu syarat apa yang diajukan Qin Fei Yang? Aku tidak tahu. Kabar dari Gunung Ibu Kota Kekaisaran adalah mereka menyetujui persyaratan Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak mengatakan apa persyaratan spesifiknya. Saya kira kondisi ini jelas tidak biasa. Mungkin Qin Fei Yang dan yang lainnya meminta banyak warisan tingkat tertinggi. Warisan. Kamu pasti bercanda. Long Chen memiliki cara untuk melucuti kekuatan terdalam orang lain. Mengapa dia membutuhkan warisan? Untuk sesaat. Di sini sangat bising. 4550. Berdengung. Tiba-tiba. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Suasana menjadi tenang. Semua orang memandang terowongan ruang waktu dan menahan napas. Mereka tidak tahu apakah orang itu berasal dari Gunung Ibu Kota Kekaisaran atau kelompok Qin Fei Yang. Pada saat ini. Bahkan waktu seakan berhenti. Akhirnya. Suatu sosok berjalan keluar dari terowongan ruang waktu. Itu adalah monark. Hem. Ekspresi semua orang membeku. Siapa orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun raja merupakan nama terkenal di empat benua besar. Tidak banyak orang di dinasti tengah yang mengenalnya. Karena. Dia tidak pernah muncul di dinasti tengah. Orang-orang dari dinasti tengah mungkin pernah mendengar tentang raja sebelumnya. Namun jika berbicara tentang monark sendiri. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya secara langsung. Dia tidak mungkin dikirim oleh Qin Fei Yang, kan? Karena mereka tidak mengenal raja. Mereka mengira dia adalah kaki tangan Qin Fei Yang. Sang raja tidak mengatakan apapun saat mendengar diskusi ini. Ia melihat sekeliling dan menunggu dalam diam. Pada saat yang sama. Raja Dewa, Zizun, Bos Ji dan yang lainnya yang bersembunyi di benda Dewa luar angkasa juga memperhatikan situasi di luar. Dan. Mereka tidak gugup sama sekali. Mereka berbicara dan tertawa. Ini sungguh luar biasa. Sudah berapa lama sejak mereka datang ke dinasti tengah. Mereka benar-benar membuat nama untuk diri mereka sendiri. Bahkan Kaisar dan istrinya tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka. Kata Raja Dewa sambil menyeruput tehnya. Wajahnya penuh kepuasan. Dia tidak salah menilai mereka. Anak-anak ini semuanya berbakat. Itu benar. Saya khawatir ketika mendengar mereka akan memasuki dinasti tengah. Lagipula, dinasti tengah jauh lebih kuat daripada empat benua besar. Tapi aku tidak menyangka mereka masih bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di dinasti tengah. Sang penguasa ras manusia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pilihannya saat itu memang benar. Jika tidak, empat benua besar akan berada dalam situasi yang mengerikan. Ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu akan mengikuti jejak ras laut dan ras binatang. Kalian sudah berbicara lama sekali. Itu semua karena gen yang baik dari ras naga ilahi emas ungu. Bos Ji memandang keduanya dengan bangga. Hah! Raja Dewa dan Zizun tercengang. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan gen klan naga ilahi emas ungu? Apakah aku salah? Qin Fei Yang adalah keturunan klan naga ilahi emas ungu. Secara alami, ia mewarisi fondasi klan naga ilahi emas ungu yang sangat baik. Itulah sebabnya ia begitu luar biasa. Kata Jitua dengan bangga. Raja Dewa tidak yakin. Bahkan jika mereka senior, mereka seharusnya tidak begitu narsis. Dia berkata, jangan bicara tentang Qin Fei Yang untuk saat ini. Dia mungkin benar-benar terkait dengan gen klan naga dewa emas ungu milikmu. Namun, Raja Serigala bersayap emas, orang gila, longchen, dan yang lainnya seharusnya tidak terkait dengan klan naga dewa emas ungu milikmu. Dia pernah mendengarnya. Ekspresi Ji Lao Shi membeku. Berdasarkan apa yang telah kami kumpulkan selama beberapa hari terakhir, Goldwing Wolf King, Mat Man, dan yang lainnya semuanya telah meningkat pesat. Terutama Lunatic dan Longchen. Kondisi puncak pedang jahat sesungguhnya dapat bersaing dengan kekuatan asal. Domain dewa Longchen bahkan dapat mengendalikan kekuatan aturan kerajaan ilahi. Orang-orang seperti Anda dan saya masih jauh dari menjadi lawan mereka. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mengumpulkan informasi tentang apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang dan yang lainnya di dinasti tengah. Mereka berdua merasa gugup dan lega. Mereka gelisah karena situasi anak-anak di sentral dinasti terlalu berbahaya. Mereka lega karena betapapun berbahayanya, mereka dapat bertahan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dunia Kura-Kura Hitam Qin Fei Yang, Serigala Bermata Putih, Orang Gila, Mu Qing, Longchen, Li Feng, dan Long Qin berkumpul di Kebun Teh. Mu Qing menggunakan mata yang melihat segalanya untuk memata-mate keberadaan kaisar dan yang lainnya. Aduh! Tiba-tiba, Qin Fei Yang bersin. Ada apa? Serigala Bermata Putih menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, mungkin seseorang sedang memikirkanku. Aku tahu, mereka pasti sedang memikirkan kematianmu. Serigala Bermata Putih memamerkan giginya. Mulut Qin Fei Yang berkedut dan dia memutar matanya. Fiuh! Pada saat ini, Mu Qing mengembuskan napas dan perlahan menutup mata yang melihat segalanya. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. Seperti yang diharapkan. Kaisar beserta istrinya, Dong Qing Yuan, Dong Hansong, Dewa Naga, dan Kunpeng semuanya berada di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Hanya Raja yang berada di Gunung Delapan Abadi. Raja ilahi dan yang lainnya juga bersembunyi di benda ilahi luar angkasa milik raja sesuai dengan rencana. Kata Mu Qing. Bagaimana dengan setan dalam dan sepupu besar? Qin Fei Yang bertanya. Mu Qing berkata dengan ekspresi aneh, mereka sekarang bersama Putri Abadi Bulan. Hem. Sekelompok orang itu saling memandang. Mu Qing berkata, mereka sedang bermain catur dan minum teh. Sepertinya mereka cukup santai. Putri Abadi Bulan. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, wanita ini adalah bidak catur yang bagus. Bidak catur. Serigala bermata putih tercengang. Pikirkanlah, jika rencananya gagal, akankah mereka mencari alasannya? Dengan kepribadian Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan, sangat mungkin mereka akan menyalahkan iblis dalam dan sepupu besar. Pada saat itu, mereka akan mengatakan bahwa iblis dalam dan sepupu besar mungkin telah membocorkan berita tersebut. Dan sekarang, mereka bersama Putri Abadi Bulan. Jika Dong Qing Yuan dan Dong Han Zhong menargetkan mereka, Putri Abadi Bulan dapat bersaksi untuk mereka. Qin Fei Yang terkekeh. Serigala bermata putih merenung sejenak lalu bertanya, Maksudmu, mereka sekarang sengaja bersama Putri Abadi Bulan? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Dua pria yang licik. Serigala bermata putih meringis dan berkata, Haruskah kita pergi ke Gunung Delapan Dewa sekarang? Kita tidak bisa membiarkan Raja menunggu terlalu lama, atau dia pasti akan mengatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana menghormati yang tua. Tidak terburu-buru. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap Long Chen. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Long, sebelum kita pergi ke Gunung Delapan Dewa, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Long Chen bingung. Qin Fei Yang bangkit dan berjalan ke telinga Long Chen dan membisikkan beberapa kata. Apa yang mereka bisikkan? Serigala bermata putih dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dan Long Chen dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, mulut Long Chen sedikit berkedut. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Menurutku, kamu pasti rubah tua di kehidupanmu sebelumnya. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya, Itu seharusnya tidak dianggap merendahkan, kan? Tidak, tidak, aku memuji kamu. Long Chen melambaikan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Dia menatap serigala bermata putih dan yang lainnya dan berkata, Kalau begitu kalian bisa tinggal di alam kura-kura hitam dulu. Mungkin aku tidak membutuhkan kalian untuk melakukan apapun. Begitu percaya diri. Serigala bermata putih dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang tidak terduga, kan? Long Chen tersenyum tipis. Kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu Long Chen. Mereka langsung menghilang tanpa jejak, Meninggalkan serigala bermata putih dan yang lainnya dalam keadaan linglung di kebun teh. Apakah dia benar-benar meninggalkan mereka di sini? Bagus. Mari kita lihat trik apa saja yang bisa kamu mainkan. Lembah penyegel jiwa. Dua sosok turun di langit. Itu adalah Qin Fei Yang dan Long Chen. Keduanya menundukkan kepala dan melirik jiwa-jiwa yang tertekan di lembah penyegelan jiwa. Segera. Mereka mengunci salah satu jiwa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan jiwanya segera naik ke udara dan terbang tak terkendali di depan keduanya. Kaisar setan ular piton laut, Setelah bertahun-tahun berada di alam kura-kura hitam, Apakah kamu sudah terbiasa? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Inilah jiwa kaisar iblis ular piton laut. Kalian akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mata kaisar setan ular laut dipenuhi kebencian. Sebagai salah satu dari sepuluh kaisar iblis agung di wilayah Laut Kunpeng, Ia benar-benar telah jatuh ke kondisi seperti itu. Baginya, itu hanyalah noda yang tidak dapat dibersihkan dalam hidupnya. Saat ini, dia juga ingin mati. Kemampuan mendalamnya yang utama telah direnggut dan dia ditekan di suatu tempat terkutuk. Meskipun hanya beberapa tahun di luar, di alam kura-kura hitam, Waktu lima ribu tahun setara dengan jutaan tahun waktu. Dengan kata lain, dia telah ditekan di lembah penyegelan jiwa selama jutaan tahun. Konsep macam apa itu? Belum lagi jutaan tahun, bahkan beberapa tahun di tempat seperti lembah penyegelan jiwa Lebih buruk daripada kematian. Lebih-lebih lagi. Kaisar iblis ular laut juga merupakan pembangkit tenaga kehendak surga pertama Yang ditekan di lembah penyegel jiwa sejak Qin Fei Yang memasuki dinasti tengah. Jangan mengutuk orang lain agar mati dengan mudah. Itu tidak sopan. Aku juga tahu bahwa kau sekarang bertekad untuk mati. Kali ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar setan ular laut tiba-tiba menjadi waspada. Dia tidak takut mati sekarang, tetapi dia takut kalau Qin Fei Yang punya rencana lain. Jangan gugup. Sebentar lagi kamu akan bebas. Qin Fei Yang terkekeh dan berbalik menatap Long Chen. Long Chen melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik pengendalian jiwa. Ini ekspresi kaisar setan ular laut berubah dan tanpa ragu, dia segera bersiap menghancurkan jiwanya. Tapi Qin Fei Yang sudah menduganya dan menahannya. Long Chen berhasil mengendalikannya. Segera setelah. Qin Fei Yang memilih jiwa ilahi dari sepuluh binatang dan membiarkan Long Chen mengendalikannya satu per satu. Setelah itu, Qin Fei Yang menggerakkan pikirannya dan Putri Duyung segera muncul di sampingnya. Ada apa? Putri Duyung menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Bantu aku merekonstruksi tubuh mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Dengan bantuan mata kehidupan, tubuh kaisar iblis piton laut dan sepuluh binatang buas direkonstruksi dalam beberapa detik. Qin Fei Yang melirik kaisar iblis ular laut dan sepuluh binatang buas sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat Putri Duyung. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia bertanya, Apakah kamu telah menyatu dengan warisan utama hukum cahaya dan kegelapan yang aku minta agar diberikan Huo Lian kepadamu? Iya. Putri Duyung menganggup dan berkata, tapi menurutku tidak perlu memberikannya kepadaku. Apa maksudmu? Kamu adalah orang yang paling aku sayangi. Aku harus menjagamu dengan baik dan melindungimu. Katakin Fei Yang. Sang Putri Duyung tersipu. Ehem. Saya katakan, sebaiknya Anda pertimbangkan perasaan seekor anjing seperti saya. Long Chen terbatuk kering. Memamerkan kasih sayang di depannya. Itu tidak pantas. Lihat, kita ditertawakan oleh saudara Long Chen. Putri Duyung melotot ke arah Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu takutkan? Aku hanya ingin menyiksanya, seekor anjing. Dia jelas seorang pria bertalenta dengan bakat luar biasa, tapi dia sama sekali tidak terburu-buru. Qin Fei Yang tersenyum bangga pada Long Chen. Sudut mulut Long Chen berkedut dan dia menoleh untuk melihat ke tempat lain. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Namun saat dia menoleh, ada kilatan kelembutan di matanya. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Haha. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa dan mengirim putri Duyung kembali. Kemudian, dia melihat kaisar iblis ular laut dan berkata, kau, berubahlah menjadi wujudku. Ya. Kaisar setan singa laut, yang dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa, sangat patuh. Qin Fei Yang menatap ke sepuluh binatang buas lainnya dan memerintahkan, kalian juga berubah menjadi seperti Dong Xiaofeng dan sepuluh lainnya. Itu benar. Dia tidak berniat mengembalikan Dong Xiaofeng dan sepuluh lainnya kepada kaisar. Kesepuluh orang ini semuanya adalah keturunan dari sepuluh keturunan langsung dari sepuluh keluarga. Membiarkan mereka hidup cepat atau lambat akan menjadi bencana. Terutama Dong Xiaofeng. Meskipun kota Tianxuan memang tidak dibantai oleh mereka, Dong Xiaofeng membencinya sampai ke tulang. Setelah kaisar iblis ular laut dan sepuluh binatang buas berubah menjadi Qin Fei Yang dan Dong Xiaofeng, Qin Fei Yang memperhatikan mereka sebentar. Temperamen mereka tampaknya sedikit salah, jadi dia meminta mereka untuk mengubah temperamen mereka. Akhirnya, setelah memastikan tidak ada cacat, dia meninggalkan alam kura-kura hitam bersama Long Chen. Terima kasih telah menonton!